Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1721-1730 Mu Yun masih memikirkan 19 artefak bawaan di pavilion Yan Pil dan 9 pil sumber sejati dengan fungsi berbeda. Seluruh Yan Mansion ditelan api, dan semua orang di Yan Zhu sudah tercengang. Sebelumnya, ada pertempuran yang mengerikan di Yan Mansion, tetapi sekarang, Yan Mansion benar-benar terbakar. Apa yang telah terjadi di pavilion Yan Dan? Semua orang secara alami melihat pemandangan ini. Apa yang telah terjadi? Kong Fan terkejut pada saat ini. Apa yang terjadi di Yan Mansion? Pada saat ini, di luar gerbang pavilion Yan Dan, dua sosok tiba-tiba masuk. Kong Fan Yu, segera singkirkan True Source Divine Pil dan Inate Divine Artefak di Yan Pil pavilion, dan tidak ada yang bisa dijatuhkan. Ayo pergi ke kota Ling Yun dan temukan Patriark. Yan Huang, apa yang terjadi? Kong Fan Yu terkejut saat melihat Yan Huang. Yan Huang ini adalah salah satu tetua penjaga pavilion Yan Dan. Dewa kekosongan mencapai alam kesempurnaan, dan bergabung dengan tubuh, jiwa, dan pembuluh darah ilahi. Hanya langkah terakhir adalah mencapai ranah dewa sejati. The Yan Mansion dibakar, dan kakek Yan terbunuh. Dia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Muyun. Apa? Kong Fan Yu benar-benar tercengang. Jangan kaget, besiaplah dengan cepat. Kami akan segera mundur dari pavilion Yan Dan. Bagus. Kong Fan Yu segera mulai bersiap. Sumber daya keuangan keluarga Yan adalah sebagian besar dari Yan Mansion, tetapi pavilion Yan Dan masih memiliki sebagian besar. Jika Anda tidak mentransfer sekarang, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mentransfer. Segera bergegas ke lantai tiga, Kong Fan Yu, ditemani oleh Yan Huang dan sesepuh penjaga lainnya, mengeluarkan pil ilahi satu persatu, dan artefak itu dikemas dan dibawa keluar. Pergi. Yan Huang mendesak segera. Terima kasih banyak. Tetapi pada saat ini, di luar pintu, sesosok tiba-tiba muncul. Itu kamu. Kong Fan terkejut ketika dia melihat orang itu datang. Ini aku. Muyun tersenyum sedikit dan memberi isyarat. Sembilan pil sumber sejati, sembilan belas artefak bawaan, berikan padaku. Mimpi. Melihat Muyun begitu merajalela, kedua tetua klan penjaga segera bergegas ke depan. Kematian pengadilan. Muyun mencibir dan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, dua tetua klan penjaga tidak bisa bersaing sama sekali dan jatuh langsung ke tanah. Muntah darah. Tetapi keduanya masih tidak mau menyerah. Berteriak pada Kong Fan Yu, di akon-kong, kamu pergi dengan cepat. Harta ini tidak boleh jatuh ke tangan Muyun ini. Kong Fan Yu juga tahu keseriusan masalah ini dan bergegas turun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Muyun tidak khawatir, dan menghadapi keduanya secara langsung. Seluruh Yan Mansion langsung dihancurkan olehku. Kakek Yan sudah mati. Apakah kamu masih bisa melakukannya di sini? Pedang angin cahaya baili meledak, cahaya pedang berkedip, dan lantai tiga tiba-tiba meledak. Perlahan, sesosok turun dari lantai tiga, itu adalah Muyun. Saat ini, hanya ada dua mayat di lantai tiga. Tetapi di lantai pertama pavilion Yan Dan, ada sosok yang pahit, berdiri di aula. Pada saat ini, dikelilingi oleh penjaga darah. Kong Fan Yu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di akon-kong, Muyun melambaikan telapak tangannya dan berkata, kamu memberiku sesuatu, dan aku akan melindungimu dari kematian. Kong Fan hanya bisa tersenyum pahit saat ini, dia tidak punya pilihan sama sekali. Dengan telapak tangannya melambai, sembilan dewa sumber sejati dan sembilan belas artefak bawaan muncul pada saat ini, dan Muyun langsung menerimanya. Kong Fan Yu, kan, Muyun berkata lagi, Aku berkata, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak membunuhmu. Beritahu Yan Tong Tian, Yan Rufeng, dan Yan Dong. Tiga orang, aku akan mengambil barang-barang itu, lain kali, jika mereka masih mau, untuk membunuhku, meskipun ayo. Setelah kata-kata itu jatuh, Muyun langsung pergi. Penjarahan besar-besaran kini telah berakhir. Muyun memandang Yan Zhu, dan api Yan Mansion menghilang. Di seluruh Yan Zhu, semua orang sudah ketakutan. Pada saat ini, beberapa keluarga ngeri dan tidak berani menyelidiki apa yang sedang terjadi. Total dua juta kristal dewa tingkat rendah, sembilan belas artefak bawaan, sembilan dewa sumber sejati, dan banyak bahan dan mineral obat alkimia lainnya. Keluarga Yan pantas menjadi penguasa Yan Zhu. Muyun tersenyum sedikit dan langsung meninggalkan Yan Zhu. Tujuan perjalanannya telah tiba, menghasilkan keuntungan besar, dan sekarang saatnya untuk pergi. Memikirkan hal ini, wajah Muyun penuh dengan senyuman. Perasaan menarik gaji dari dasar ketel dan menusuk pisau di belakang, tidak buruk. Aku hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota Lingyun sekarang. Memikirkan hal ini, Muyun mempercepat dan bergegas menuju kota Lingyun. Void God Peak Realem, kecepatannya sendiri lebih cepat dari prajurit Void God Peak Realem normal, dan sekarang dia maju dengan seluruh kekuatannya, dan hanya butuh sebagian besar hari untuk mencapai kota Lingyun. Pada saat ini, langit sudah gelap. Melihat sekelompok orang di depan gerbang kota, Muyun tahu bahwa keluarga Yan memang telah menduduki kota Lingyun. Mereka hanya tidak tahu apakah si Eking dan yang lainnya mengikuti rencananya. Memikirkan hal ini, Muyun melewati gerbang kota dan langsung pergi ke hutan pegunungan 30 mil di luar kota Lingyun. Pemimpin peternakan, begitu dia tiba di luar hutan, sesosok muncul. Liu Shen, tuanmu, itu benar-benar kamu. Ketika Liu Shen melihat Muyun, dia segera membungkupkan tangannya dan berkata, saya telah menunggu komandanmu saat ini untuk waktu yang lama. Bagaimana, pemimpin Ki, Mu, dan pemimpin Xie bergegas ke Kabupaten Guangping bersama Chu Yan dan yang lainnya? Oke, Muyun mengerutkan kening, bukan itu yang mereka rencanakan. Pemimpin Mu, tiga tuan kuat dari alam awal dewa sejati Yan Tong Tian, membawa tuan di Yan Mansion, datang ke kota Lingyun, kami baru saja membuat perlawanan simbolis dan kami dievakuasi. Tapi kali ini, istana Yan jelas menginginkan lebih dari sekedar kota Lingyun. Mereka melihat bahwa para penjaga di kota Lingyun malas, dan mereka tahu bahwa Yan Ruyu sudah mati. Setelah mengatur ulang di kota Lingyun untuk sementara waktu, mereka langsung pergi ke Kabupaten Guangping, sepertinya sudah siap. Bunuh langsung ke keluarga lu. Membunuh keluarga lu. Muyun mencibir, ini benar-benar menentukan. Tujuan mereka mungkin adalah keluarga lu. Tujuan mereka hanya keluarga lu. Muyun mencibir dan berkata, Wanita tua di Yan Mansion telah dibunuh oleh ku. Mereka tidak punya cara lain. Menyerang keluarga lu adalah satu-satunya cara. Apakah dimusnahkan? Liu Shen memandang Muyun, hanya merasa luar biasa. Muyun benar-benar menghancurkan base camp keluarga Yan. Kalau begitu, mari kita juga menuju Kabupaten Kuangbin. Muyun berkata dengan dingin, Tapi di kota Lingyun ini, berapa banyak orang yang berpegangan tangan? Tiga ratus orang. Di antara mereka, Yan Dong, tuan keempat dari keluarga Yan, tinggal di sini sebagai omset. Alam dewa sejati, Muyun tersenyum, dan berkata, Ini sangat bagus. Jika demikian, mari kita hancurkan benteng Rising Cloud City dan ambil sendiri. Ini baik. Selanjutnya, Muyun mulai mengatur. Yan Ruyu meninggal di sini. Yan Dong, tuan keempat dari keluarga Yan, tidak terkecuali. Mengambil keputusan, Muyun langsung pergi ke kota. Titik-titik-titik. Apa? Pada saat ini, di kota Lingyun, di istana tuan. Kota, di aula. Yan Dong memiliki sosok kekar dan wajah yang baik, tetapi pada saat ini, wajahnya penuh kejutan. Kamu bilang Yan Man Shen dihancurkan. Siapa itu? Orang tua itu mengambil tangan. Siapa yang berani menghancurkan keluarga Yan Zhu Yanku? Yan sangat marah. Empat tuan, tulisan tangan yang baru saja saya dapatkan adalah dari seorang pria bernama Muyun dengan boneka. Bahwa Muyun membunuh orang tua itu, dan kehilangan Yan Man Shen kami dengan api, bahkan. Bahkan apa? Katakan. Bahkan pavilion Yan Pil dibakar. Mendengar ini, tubuh Yan Dong terus-menerus gemetar. Sial. Empat tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penjaga berkata, tuan kedua dan tuan ketiga keduanya berada di kabupaten Guangping. Kami berada di kota Lingyun dan hanya ada 300 orang. Saya khawatir. Pergilah. Yan Dong berteriak, sekarang mobilisasi semua orang segera dan mundur dari empat gerbang selatan, timur, utara, dan barat. Kita akan langsung pergi ke kabupaten Guangbin. Karena Yan Man Shen telah dibakar, maka kita harus mencapai kabupaten Guangbin dan menempati Lu Man Shen sebagai base camp. Adapun Yan Su, selama orang-orangnya masih ada, kita selalu dapat mengambilnya kembali. Ya, jangan sibuk, tuan keempat Yan. Pada saat ini, suara bercanda tiba-tiba terdengar. Di luar aula, sesosok berjalan masuk. Pada saat ini, di luar rumah penguasa kota, sudah ada teriakan. Kamu siapa? Akulah yang menghancurkan Yan Man Shen. Mu Yun. Mu Yun tersenyum sedikit, melambaikan telapak tangannya, dan berkata, Kediaman Yan sudah pergi. Kabupaten Guangping, kamu tidak harus pergi. Lancang. Seorang pemimpin berteriak langsung, Mu Yun, apakah Anda tahu siapa Tuan Yan Su? Ini adalah keluarga Yan. Jika Anda melakukan ini, Anda menggali kuburan Anda sendiri, tahu lebih baik, sekarang. Ledakan. Namun, sebelum pemimpin Yan Man Shen selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba meledak, dan Mu Yun langsung meraihnya menjadi semangka yang pecah. Saya tidak tahu apakah nyonya Yan sudah mati. Berbicara kepada saya, Anda masih tidak tahu tingkat keparahannya. Mu Yun bertepuk tangan dan berkata dengan ringan, Tuan Kempat Yan, kan? Apakah Anda tertarik untuk bertarung satu sama lain? Kematian pengadilan. Pada saat ini, Yan Dong muncul tepat di belakang pisau ganda, yang masing-masing panjangnya tiga kaki, cahaya dingin, seperti siulan angin, bercampur dengan niat membunuh, bergegas menuju Mu Yun. Langit menderu angin dan ombak. Seni pedang pasti sembilan Tian Xiao ditampilkan pada saat ini, dan jiwa pedang bergerak di tubuh Mu Yun dan langsung ditembakkan. Pada saat ini, pengawal darah dibagi menjadi empat tim, masing-masing dari empat arah, Tenggara, Barat Laut, dan puluhan penjaga di gerbang kota semuanya terbunuh. Dan di sekitar rumah penguasa kota, pada saat ini juga mulai bertarung. Ide Mu Yun sangat sederhana. Jika Anda memecahkan orang-orang ini, semuanya akan baik-baik saja. Untungnya, Yan Dong tinggal di sini, jika tidak, tiga dewa sejati di alam awal keluarga Yan semuanya pergi ke kabupaten Guangping, dan keluarga Lu takut itu akan runtuh dalam sekejap. Lu Mingkun, seorang pria kuat di masa-masa awal dewa sejati, sekarang sangat berkurang kekuatannya, dan Lu Junseng tidak tahu bagaimana dia pulih. Namun, mari kita selesaikan Yan Dong untuk saat ini. Di pihak keluarga Lu, Yan Tong Tian dan Yan Rufeng, bersama dengan mahkota kuno keluarga kuno, dan tiga alam dewa sejati, saya tidak tahu apakah si Eking telah tiba, ditambah Lu Mingkun dan semua orang di keluarga Lu, mereka dapat mendukungnya. Berapa lama untuk hidup, melihat Yan Dong, niat membunuh muncul di mata Mu Yun. Dia sudah memiliki pengalaman dalam berurusan dengan Yan Bayun, jadi. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut di hatinya. Beberapa, hanya keinginan yang kuat untuk bertarung. Pedang angin ringan Baili tersapu, gelombang energi pedang berfluktuasi. Kali ini, Mu Yun tidak akan memilih untuk membuang waktu. Ketika dia berurusan dengan Yan Bayun sebelumnya, dia lebih banyak godaan, ingin melihat seberapa kuat pembangkit tenaga listrik di alam awal dewa sejati. Tapi sekarang setelah diuji, tidak perlu diuji. Bunuh langsung. Lakukan yang terbaik. Langit menderu angin dan ombak. Dengan pedang dipotong, energi pedang Mu Yun pada saat ini, bergegas menjauh dari Yan Move. Pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di mata kirinya, dan mata kanannya juga mengeluarkan cahaya saat ini. Potongan ruang langsung ditembakkan, dan di mata kanannya, kidarah memadatkan telapak darah pada saat ini, dan langsung meraih Yan dan menggerakkan lehernya. Serangan tambahan tidak terduga, Yan Dong tidak perlu waspada. Dengan lambayan telapak tangannya, kekuatannya sudah ditekan oleh Mu Yun saat ini. Dia ingin melawan, tetapi itu tidak mungkin. Pedang angin ringan Mu Yun Baili menyerang lagi pada saat ini, menyerang di tiga tempat, dan mengunci Yan Dong dengan kuat pada saat ini. Meletus, dua pedang Yan Dong meninggalkan telapak tangannya saat ini, dan langsung bergegas menuju Mu Yun, tapi itu tidak berhasil. Bang, tiba-tiba, serangan pedang ki dan mata kanan ditembakkan langsung pada saat ini, dan serangan Mu Yun semua jatuh ke tubuh Yan Dong pada saat ini, menyebabkan tangan kiri dan kanan Yan Dong langsung terpotong. Pada saat ini, pedang panjang itu menghantam dengan kecepatan yang sangat cepat, tanpa memberi Yan Dong kesempatan sedikitpun untuk bereaksi, dan langsung membunuhnya. Dengan pedang ini, semua serangan Mu Yun dikumpulkan, membuat tubuh Yan Dong tidak dapat bersembunyi di bawah tembakan langsung dari jiwa pedang, dan lengannya terputus, dan sekarang tidak ada kemampuan untuk menahan serangan Mu Yun. Engah, noda darah muncul di leher, dan pada saat peradangan bergerak, cahaya darah di matanya berkedip, benar-benar sunyi. Tahap awal alam dewa sejati diselesaikan dengan sangat cepat di tangan Mu Yun, Liu Shen dan yang lainnya sudah terkejut. Mu Yun hari ini terlalu kuat. Pemimpin peternakan, Liu Shen dan yang lainnya semua berkata dengan kagum. Segera bersihkan. Saya akan meninggalkan beberapa penjaga darah di sini. Jika ikan sampah kecil di Yan Zu datang ke sini untuk melaporkan surat itu, mereka semua akan dihentikan dan dibunuh. Memahami, Liu Shen, bawa saudara-saudaraku, dan ikuti aku kembali ke Kabupaten Kuang Bin. Ya, tiba-tiba, Mu Yun langsung berangkat. Adapun orang-orang yang tersisa, itu sudah cukup untuk diserahkan kepada penjaga darah dan Liu Shen dan yang lainnya. Dia harus kembali ke Kabupaten Kuang Bin sekarang, dan waktunya harus cepat. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Kabupaten Kuang Bin. Dengan kepergian Mu Yun, semua orang di kota Ling Yun merasa seperti mimpi sepanjang siang dan malam. Nah, keluarga Lu semuanya terbunuh. Keluarga Yan menerima kota Ling Yun, tetapi belum hangat. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Lu datang lagi dan membunuh keluarga Yan. Tapi tidak lama kemudian, keluarga Yan datang lagi dan mengusir keluarga Lu. Dan sekarang, orang-orang dari keluarga Lu ada di sini lagi, dan orang-orang dari keluarga Bayan telah dibunuh. Kali ini, itu terlalu melamun. Semua orang bahkan merasa bahwa mereka sedang bermimpi, dan ada beberapa toko, yang awalnya, keluarga Lu berada di bawah yurisdiksi, dan keluarga Yan datang untuk menghitung properti, tetapi mereka terbunuh sebelum statistik selesai. Keluarga Lu datang, dan sekali lagi mereka menghitung harta dan memeriksa kerugiannya, tetapi tetap tidak baik, keluarga Yan datang lagi. Beberapa toko hanya menyimpan statistik di buku rekening mereka sendiri dan meletakkannya di meja depan, tidak peduli siapa yang akan datang, serahkan. Malam ini, kota Ling Yun terlalu sepi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan malam yang gelisah bagi Kabupaten Kuang Bin. Di Kabupaten Kuang Bin, di rumah Lu, Di aula, Lu Mingkun, Lu Soyi dan Lu Renyun sedang berdiri di aula saat ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat si Eking berdiri di tengah aula, Lu Soyi berkata dengan getir, kali ini keluarga Yan juga telah datang. Pada hari-hari awal dari tiga dewa sejati, ditambah keluarga Gu, mereka sudah mulai gelisah. Jika bahkan mahkota kuno dihitung, maka mereka adalah empat kekuatan awal dewa sejati, bagaimana kita merespons? Bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Si Eking berkata dengan acu tak acu pada saat ini, Mu Yun sudah menuju ke Yan Zu, siap untuk menarik gaji. Jika dia kembali, maka keluarga Yan akan menjadi prefektur yang sarangnya telah dibuang. Mereka tidak mampu kehilangan ini, hadapi, bahkan jika kita kalah. Sekarang, mundur adalah masalah besar. Bagaimanapun, seseorang dalam keluarga Lu ada di sana, jadi pergi ke Yan Zu adalah masalah besar. Bibirnya, mendengar ini, Lu Soyi berteriak, Tuan Xie, tahukah Anda bahwa alasan mengapa Yan Zu didominasi oleh keluarga Yan bukan hanya karena tiga dewa sejati, Yan Tong Tian, Yan Rufeng dan Yan Dong, tetapi juga Yan Bayun, orang ini adalah kakek tua dari keluarga Yan, dan dia masih hidup, dan dia juga berada di tahap awal dewa sejati. Mendengar ini, Sia King mengerutkan kening. Dia tidak tahu berita itu. Kamu bilang Muyun pergi ke Yan Zu sendirian. Iya memang, Sia King mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak tahu, masih ada rambut lain-lain tua di Yan Jia. Anak serigala pasti akan mendapat masalah. Jika dia tidak bisa datang sesuai jadwal, maka keluarga Lu dalam bahaya. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam. Bukankah seharusnya Sia King sekarang khawatir tentang apakah Muyun bisa kembali? Mengapa Anda masih khawatir bahwa keluarga Lu tidak dapat mendukungnya setelah Muyun akan kembali terlambat? Baiklah, pada saat ini, Lu Mingkun, kepala keluarga Lu, berbicara. Tidak ada mundur untuk masalah ini. Lu Mingkun terbatuk dan berkata, Yang bisa kita lakukan adalah segera memanggil orang yang bertanggung jawab dan uang dari bisnis besar dan kecil keluarga Lu kita di Kabupaten Kuangbin. Ini adalah pertarungan sampai mati. Iya, iya. Setelah mendengar ini, Lu Soyi dan Lu Renyun melengkungkan tangan mereka dan langsung pergi. Sia King menggelengkan kepalanya pada saat ini dan berbalik untuk pergi. Dia tidak peduli dengan posisi wakil komandan keluarga Lu. Dia hanya peduli dengan keselamatan Muyun. Tapi untungnya, 300 penjaga darah Muyun mengikuti, ditambah kekuatannya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah. Komandan Sia, apa yang harus kita lakukan? Di halaman depan, Kapten datang pada saat ini dan bertanya. Apa yang harus dilakukan? Mengasah pisau ke babi dan domba. Sia King melambaikan tangannya dan berkata, Semuanya sudah siap. Taruh pisau di leher orang lain, atau ambil pisau di lehermu. Persiapkan dirimu. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut. Ah apa? Aku masih di sini. Apa yang kamu takutkan? Mahkota kuno-kuno, Yan Jia Yan Tong Tian, Yan Rufeng, dan Yan Dong empat dewa sejati pada tahap awal. Saya dapat memilih dua dari mereka, tetapi Lu Mingkun tidak bisa, jika tidak mereka akan datang dan mati kali ini. Sia King tahu bahwa dia kuat, tetapi dia mendukung paling banyak dua alam dewa sejati. Jika dia ingin membunuh, itu akan memakan waktu cukup lama, tetapi jika dia benar-benar bertarung, bahkan jika itu adalah seorang pejuang yang memegang ranah dewa sejati, orang-orang di bawah keluarga Lu, tidak bisa menahannya. Ini adalah faktor besar, tapi dia harus menunggu Muyun, tempat ini masih ada. Lupakan saja, pasti ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Aku mengkhawatirkan sesuatu di sini, dan aku kabur begitu saja. Sia King melambaikan tangannya, berjalan menuju kamarnya dengan tidak sabar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur telentang. Pada saat yang sama, rumah kuno di Kabupaten Kuang Bin. Di aula luas rumah kuno, satu demi satu berdiri diam. Di sisi kiri, hampir semua orang dengan posisi penting dalam keluarga kuno memiliki status dan status, sedangkan di sebelah kanan, dua yang dipimpin oleh mereka memiliki napas dalam-dalam dan aliran yang berkelanjutan. Di belakang mereka ada lebih dari selusin dewa imajiner puncak dan pemain sempurna. Saudara Tong Tian, Saudara Rufeng, Guguan duduk di atas kursi saat ini, dan berkata sambil tersenyum, kali ini kalian berdua datang, hal-hal besar akan terjadi. Huh, mendengar kata-kata Guguan, Yan Tong Tian berteriak, Guguan, kamu benar-benar sampah. Saat itu, kakak perempuan tertuaku akan menikahimu, aku berbeda. Sekarang sepertinya itu benar. Kamu mengandalkan bantuan kakak perempuanku untuk mengamankan posisimu sebagai kepala klan kuno, berpikir untuk menerima selir, dan sangat marah sehingga kakak perempuanku kembali ke rumah Yan ku, dan putranya merawatmu, tetapi kamu meninggal karena perawatan. Sekarang, bahkan kakak perempuan tertuaku telah terbunuh, dan kamu masih memikirkan keluarga lu. Apa, mendengar ini? Ini, ekspresi Guguan berubah dan berdiri. Kamu belum tahu, kan? Yan Rufeng mencibir dan berkata, keluarga lu telah mengembangkan dua pemimpin yang baik, Muyun dan Xie Qing, yang berada di puncak dewa kekosongan, dan mereka benar-benar dapat membunuh saudara perempuanku Yan Ruyu. Adikku berada pada kondisi sempurna dari dewa imajiner, hanya satu langkah lagi untuk mencapai alam dewa sejati. Qing He dibunuh oleh mereka berdua. Tentu saja kita tahu, Yan Tong Tian mendengus, tapi kali ini, kami akan melakukan yang terbaik tidak hanya untuk membalas keponakan saya, tetapi juga untuk membalaskan dendam saudara perempuan saya, keluarga lu, keluarga yang kami telah memakannya, dan keluarga kuno Anda akan memberi Anda 30% dari manfaatnya. 30% Mendengar ini, para tetua keluarga kuno semua marah. Guguan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Yan Tong Tian berkata lagi, Apa? Guguan? 30% terlalu sedikit. Di rumah kuno saya, memang ada beberapa, tapi beberapa teman mungkin ingin mendapatkan bagian. Kata-kata mahkota kuno jatuh, dan dua sosok tiba-tiba muncul di luar aula. Melihat kedua sosok itu muncul, ekspresi Yan Tong Tian agak jelek. Setelah batuk, Yan Tong Tian berkata lagi, Jika ini masalahnya, maka keluarga Yan saya menempati 50%, dan 50% sisanya, Anda membuat pengaturan sendiri. Tiga keluarga kami, satu keluarga 20%, keluarga Yan Anda 40%, ini yang terbaik. Guguan berkata dengan ringan, Mahkota kuno, Yah, kamu baik-baik saja. Yan Tong Tian merasa sedikit menyesal. Saya tahu sejak lama bahwa saya tidak boleh membiarkan saudara laki-laki keempat saya tinggal di kota Lingyun dan datang langsung. Dengan tiga dewa sejati dari keluarga Yan mereka, mereka tidak akan dinegosiasikan oleh mahkota kuno sekarang. Kalau begitu, kapan kamu akan mulai? Malam ini, saat matahari terbenam. Matahari terbenam. Guguan berkata dengan terkejut, kalau begitu tuan dari keluarga lu di beberapa kota di bawah, aku khawatir mereka juga akan bergegas kembali. Yan Tong Tian mencibir dan, berkata, aku hanya ingin mereka kembali. Beginilah cara kita bisa menangkap semuanya sekaligus, kalau tidak kita harus menghabiskan waktu untuk membersihkannya, yang terlalu merepotkan. Mendengar ini, Guguan mengangguk. Pada saat ini, konspirasi secara bertahap menyebar. Kabupaten Kuang Bin memiliki populasi puluhan juta dan mencakup wilayah yang luas. Lima keluarga besar tidak berdekatan satu sama lain ke segala arah di Kabupaten Kuang Bin. Hanya pada hari ini, di Kabupaten Kuang Bin, pada malam hari, jalanan tidak lagi ramai, tetapi terlihat sangat suram. Apalagi ada sekelompok tokoh yang bergegas pulang, sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Saat matahari terbenam, langit semakin gelap, embusan angin berawan bertiup pada saat ini, dan seluruh bumi dipenuhi dengan suara angin. Jalanan semakin suram. Pada saat yang sama, matahari terbenam menghilang, tetapi tidak ada bintang di langit, dan langit malam menjadi lebih gelap. Pada saat ini, sesosok-sosok perlahan maju di jalan. Jubah hitam, pinggiran topi diturunkan untuk menutupi pipinya. Melihat dari dekat, itu adalah Muyun. Itu aneh. Muyun mengerutkan kening pada saat dia melihat ke jalan yang hampir kosong. Ledakan. Tiba-tiba, dalam tusukan miring, sesosok langsung mengenai dada Muyun, jatuh ke tanah dengan keras, meratap, dan mengutuk, apakah kamu tidak punya mata? Kurong. Melihat orang itu, Muyun memanggil. Apakah kamu? Muyun. Ketika Kuyu melihat Muyun, dia segera menariknya ke samping dan berkata dengan suara rendah, kebetulan aku bertemu denganmu di sini, kemana saja kamu. Aku pergi ke kota Lingyun dan baru saja kembali. Kebetulan sekali, Kuyu tiba-tiba berkata, jangan kembali ke rumah lu sekarang. Kami telah menerima berita dari Guang Pintang. Sekarang, penjaga keluarga yang telah memasuki Kabupaten Kuang Ping. Kali ini, keluarga Gu dan keluarga He dan keluarga Xiao telah bergabung untuk mempersiapkan membunuh keluarga lu, kamu pergi sekarang. Lalu kenapa kamu masih berkeliaran di jalan? Saya, Kuyu tersipu dan berkata, saya ingin memberi tahu Anda, tetapi di tengah jalan, saya melihat terlalu banyak orang dan saya takut, jadi saya kembali. Terima kasih. Muyun menatap Kuyu dan tersenyum ringan. Ketika Kuyu berada di arena, meskipun dia sangat pelit padanya dan si Eking, tapi sekarang aku bisa memikirkannya, tidak peduli untuk apa, akhirnya sedikit benar, meskipun pada akhirnya dia tersentak. Hei, jangan berterima kasih padaku juga, aku juga pengecut. Kuyu tersenyum pahit, bukankah ini hal terakhir yang aku takutkan? Kamu pergi dengan cepat, keluarga lu dalam bencana kali ini, jangan mati. Sebenarnya, saya memberi tahu Anda bahwa saya juga egois. Saya khawatir Anda dan si Eking mati. Lalu saya, diaken duel darat, di Aola Guangping, tidak perlu bercampur. Lagi, Muyun mendengar bahwa Kuyu sepertinya mengalami kesulitan. Hai, mengapa kamu mengatakan ini? Kuyu tersenyum dan berkata, 18 prefektur di wilayah Zhuoyu Selatan sangat luas. Jika Anda meninggalkan prefektur Kuangbin, ada banyak tempat di mana Anda dapat menggunakan tangan dan kaki Anda di prefektur dan kabupaten lain. Akan ada periode, akan ada periode, Muyun melihat sosok Kuyu yang pergi dan tidak bisa menahan senyum. Dari Kuyu, dia melihat sosok yang tertekan oleh kenyataan. Kuyu juga orang yang naik, dan dia juga harus memiliki ambisi untuk melakukan pekerjaan hebat di alam dewa. Namun, situasi dan situasi di alam dewa membuatnya harus belajar melindungi dirinya sendiri. Apakah itu dunia peri? Dunia peri, atau para dewa saat ini, kekuatan selalu menjadi elemen pertama yang mendukung Anda untuk berdiri dan berbicara. Sudah dimulai, Muyun melihat kekejauhan dan berkata, tidak hanya keluarga Yan, tetapi keluarga Gu, keluarga Xiao dan keluarga He, tiga keluarga besar telah bergabung. Dengan cara ini, Yan Tong Tian, Yan Rufeng, Gu Guan, Xiao Xian, dan He Yifan, bersama-sama, adalah penguasa dari lima dewa sejati. Dari sudut pandang ini, keluarga Lu memang sulit untuk didukung. Tetapi premisnya adalah dia tidak ada di sana. Sepertinya gaji diambil dari dasar ketel, jadi aku bisa melakukannya lagi. Mata Muyun jatuh ke sisi lain saat ini. Aku lupa, di mana base camp keluarga Xiao, keluarga He, dan keluarga Kuno. Lupakan saja, kejar Kuyu dan tanyakan. Muyun terlipat dan mengejar jejak Layuyu. Guang Pingtang? Untungnya, Muyun keluar dari sini, jadi mencari tempat tidak sulit. Hei, Kuyu, kemana saja kamu malam ini. Tapi sebelum melangkah ke Aola Guangping, tawa keras tiba-tiba terdengar. Suara ini terdengar sangat akrab, tapi Muyun tidak bisa memikirkan siapa itu untuk sementara waktu. Fu Chen, kemana aku pergi, tidak masalah bagimu, kan? Fu Shen, tiba-tiba terpikir oleh Muyun bahwa Fu Chen juga seorang diaken di tanah. Dua pria sebelumnya, Chen Yuan dan Xi Yuan, dibunuh oleh dia dan Xi Eking. Sekarang sepertinya, sombong lagi. Muyun berdiri di luar Aola tanpa membuat suara. Fu Shen, apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi saya harap Anda tidak peduli dengan urusan saya. Ku Yu langsung membantah juga, jaga gladiatormu mulai sekarang dan jangan sampai mereka menemukan kesalahan. Oh, permintaan ini, saya khawatir ini agak sulit. Fu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kamu tahu, meskipun orang-orang ini berada di bawah kendaliku, mereka adalah penguasa dari alam bawah. Terkadang, tidak dapat dihindari bahwa mereka lebih energi dan tidak tahan dengan beberapa hal anjing, yang tidak tahu ketinggian langit. Anda, dada ku Yu naik turun saat ini, jelas karena marah. Setelah Muyun dan Xi Eking di bawah staffnya pergi, mereka memang sangat terkenal di keluarga lu. Keluarga lu sangat puas dengan Guang Pintang, sehingga statusnya juga meningkat. Tapi sekarang, Muyun dan Xi Eking telah pergi, dan gladiator lain yang diacari memiliki kekuatan yang lebih rendah, dan tidak dapat dibandingkan dengan Muyun dan Xi Eking. Ini membuatnya sekarang di Aula Guang Ping, ditekan oleh Fu Chen di mana-mana. Orang ini, sekarang mengetahui bahwa keluarga lu akan dihancurkan, bahkan lebih menggertak. Ku Yu, aku ingin memberitahumu, mereka yang pantas menjadi penjahat akan dihukum cepat atau lambat. Fu Chen mencibir dan berkata, pada awalnya, dua jenderal saya terbunuh. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melupakannya? Sekarang keluarga lu akan dihancurkan, Layu, satu-satunya tempat di mana Anda dapat memenangkan simpati di depan, dari Tuan Aula Muda, juga asapnya hilang. Kata-kata Fu Chen benar, Ku Yu tahu bahwa begitu keluarga lu dihancurkan, dua Muyun Xi Eking, yang akhirnya dia kumpulkan, meninggal, dan garis keluarga lu akan terputus. Setelah garis ini rusak, itu berakhir. Fu Chen, aku malas memberitahumu. Ketika kata-kata Ku Yu jatuh, dia ingin berbalik dan pergi. Berhenti. Fu Chen berkata pada saat ini, Ku Yu, saya pikir Anda lupa identitas Anda. Anda adalah diaken bintang 1, tetapi saya diakon bintang 2 sekarang. Di guang bintang, saya memiliki status yang lebih tinggi dari Anda. Lihat untuk saya, saya pikir Anda harus memberi hormat. Salut. Kamu bermimpi. Ku Yu berteriak, Fu Chen, 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Hexi. Kamu harus memaafkan dan memaafkan sekarang, dan hidupmu akan jauh lebih baik di masa depan ketika kamu dalam kesulitan. Maaf. Fu Chen mencibir, aku tidak suka kebencian semalam. Aku membencimu. Jika aku ingin mempermalukanmu, aku akan mempermalukanmu sekarang. Salut. Penglihatan. Fu Chen, omong kosong apa dengannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Du Fang, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak ada hubungannya denganku. Suara itu mencibir dan berkata, Ku Yu, kamu tahu bahwa Luki adalah gladiator yang paling aku banggakan, tetapi Mu Yun telah meninggalkannya. Kamu berkata, kamu membuatku merasa buruk untuk Du Fang, bisakah aku membuatmu merasa lebih baik? Apa yang ingin kalian berdua lakukan? Benarkah? Apakah itu penting? Kata-kata itu jatuh, dan suara berderak terdengar di aula. Malam ini ditakdirkan untuk tidak merata, bahkan Guang Pintang yang semarak. Pada saat ini, hanya ada beberapa penjaga dan menyambut tamu dari Guang Pintang, dan tidak ada orang lain. Pada saat ini, ketiganya benar-benar saling menyentuh. Ku Yu hanya berada di tahap akhir Dewa Virtual, tetapi Fu Chen dan Du Fang berada di puncak tahap akhir Dewa Virtual. Ditambah dengan kombinasi keduanya, Ku Yu tidak bisa menahan diri. Huh! Du Fang berteriak, Ku Yu, aku ingin memberimu pelajaran, hari ini, waktunya tepat. Anda, ledakan, tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan sosok Ku Yu langsung dilempar keluar dari aula. Tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar yang keluar untuk menghentikannya. Saudaraku, tidakkah kamu menghentikannya? Pada saat ini, di lantai tiga aula guang ping, dipagar, dua sosok berdiri diam. Itu adalah Lu Ping, tuan muda aula guang ping. Di samping Lu Ping, seorang gadis cantik berdiri diam, sedikit khawatir. Tidak dibutuhkan. Lu Ping melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kontribusi terbesar Ku Yu adalah untuk mengolah Si Eking dan Mu Yun. Kedua orang ini digunakan kembali oleh Lu Yuksue dan sekarang menjadi wakil komandan keluarga Lu. Ini untuk kita guang ping tang. Ini adalah hal yang hebat. Tapi sekarang, keluarga Lu akan mati, dan Na Kuyu melatih Mu Yun dan Si Eking untuk menjadi musuh beberapa keluarga besar lainnya. Ini tidak baik untuk guang ping tang kita. Begitu Lu Ping mengatakan ini, Lu Qin mengangguk. Kakak laki-lakinya memikirkan banyak hal, dan dia juga mengerti bahwa sekarang keluarga Lu akan dihancurkan, dia harus mengesampingkan semua hubungan dengan keluarga Lu. Pada saat ini, Ku Yu juga putus asa. Dia tahu bahwa alasan mengapa Fu Chen dan Du Fang berani begitu terang-terangan, tidak ada seorang pun di belakang mereka yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Siapa yang akan melakukannya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dia diguang ping tang selama lebih dari 10 tahun? Pada saat ini, ada rasa sakit yang menggelitik di dadanya, setegup darah menyembur keluar, dan tubuh Ku Yu langsung diledakkan keluar dari pintu aula. Pada saat ini, sambaran petir melintas di langit dan guntur meledak. Suara tabrakan terdengar, dan hujan deras turun dengan megah. Tapi saat matanya berubah, dia seperti melihat sosok, perlahan berjalan ke arahnya. Mu Yun, Ku Yu terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, ini konyol, mengapa kamu di sini? Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Oh, aku juga ingin membantu kalian berdua pada awalnya, tetapi ini adalah kasus di alam dewa. Guang ping tang harus bergantung pada beberapa keluarga besar untuk makanan dan kelangsungan hidup. Kekuatanku tidak bagus, jadi aku hanya bisa menjadi diaken. Tuanku, oke, mendengar teriakan, Ku Yu melihat ke depan. Ini benar-benar kamu, Mu Yun, kamu, 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 mengapa kamu di sini? Cepat pergi, ketika orang-orang dari Guang Pintang melihatmu, beritahu keluarga Xiao, keluarga He, dan keluarga Gu, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak, bisa menghentikan keluarga lu dari kehancuran, atau menyalahkanmu, kamu tidak perlu terlalu setia. Ku Yu menatap Mu Yun dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak apa-apa, Mu Yun melangkah maju, menarik Ku Yu. Aku baik-baik saja, kamu pergi. Ku Yu buru-buru berkata, naik turun, aku telah melihat terlalu banyak, dan sekarang hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukankah ini benar di alam dewa? Kamu lebih baik dariku, pukul aku. Pukulan, aku lebih baik darimu, jika aku membalas lagi, aku tidak akan mati. Aku di sini untuk mencarikanmu sesuatu. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin tahu di mana rumah keluarga Kuno, Xiao dan Hebrada, haruskah kamu tahu? Bawa aku ke sana. Apa? Ku Yu terkejut dan berkata, apa yang akan kamu lakukan di sana? Tuanku belum mendengar sepatah kata pun. Singkirkan harimau dari gunung. Singkirkan harimau dari gunung. Ini tidak masuk akal. Keluarga lu menyesuaikan harimau dari gunung. Tidak sama sekali. Saya hanya membuat niat sementara. Saya pikir keluarga yang dihancurkan oleh saya. Keluarga Gu, keluarga He, dan keluarga Xiao semuanya berkumpul di luar rumah lu. Saya berharap saya bisa mengirim semua orang-orang dari mansion saya di sana. Saya khawatir tidak ada seorang pun di keluarga. Saya pergi sekarang. Saya harus dapat menghasilkan banyak uang. Anda gila. Ku Yu memandang Mu Yun. Itu luar biasa. Mengapa keluarga Yan dihancurkan seperti ini? Mu Yun? Menghancurkan keluarga Yan? Apa lelucon? Jumlah. Mu Yun tersenyum dan berkata, Oke, bawa saya ke sana. Saya ingin Anda menunjukkan jalannya. Jadi, bagaimana dengan biaya seribu kristal? Anda tidak tertipu. Mendengar ini? Old Ku Yu tersipu. Pada awalnya, dia menipu Mu Yun dan Si Eking, dan dia tidak melupakan ini. Ku Yu, apa? Apakah kamu jatuh sampai mati di luar? Kamu tidak kembali sekarang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di aula. Kemudian Dufang tertawa dan berkata, Yah, kamu tidak memberi hormat pada kami berdua hari ini. Kamu tidak perlu melakukannya lagi. Mari kita minta maaf secara langsung. Ayo, ayo, masuk ke bawah selangkangan, dan aku tidak akan ingat penjahat. Petik 2. Pada saat ini, di luar aula, gelap, dan kilat dan guntur menakutkan, tetapi di dalam aula, semua orang tertawa. Dufang, apakah ini terlalu berlebihan? Pada saat ini, suara khawatir terdengar, dan Fu Chen tertawa dan berkata, Oh, jika tuanku benar-benar diizinkan untuk mengebor, lalu bagaimana tuanku akan melihat orang di masa depan? Ya, itu benar, tetapi jika saya tidak mengebor, saya tidak bisa melampiaskan kebencian saya. Oh, begitu. Di antara keduanya bernyanyi dan bermain, sesosok tiba-tiba masuk. Mengenakan pakaian hitam, dengan pinggiran topinya diturunkan, Muyun berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melambaikan telapak tangannya, dan aura pedang mengembun. Dia tidak memiliki pedang panjang di tangannya, tetapi aura pedang ini diringkas dari jiwa pedangnya, dikombinasikan dengan kekuatan suci, dan langsung menyebar menjadi aura pedang. Engah. Dalam sekejap, noda darah memercik di antara kaki Nadufang, dan seluruh tubuhnya langsung terhuyung-huyung dari kakinya saat ini, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia masih berdiri dengan kedua kaki, tetapi seluruh tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah. Gemetar secara acak, tubuhnya terbelah menjadi dua. Dufang tercengang untuk sementara waktu, bahkan melupakan rasa sakitnya, dan berteriak. Apa? Butuh waktu lama bagi Dufang untuk berteriak. Pada saat ini, Muyun juga tersenyum sedikit. Fusen. Melihat Fusen, Muyun tersenyum dan berkata, saya ingat di awal, Anda ingin membunuh saya dan si Eking. Saya memikirkannya. Muyun berkata, menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba berkata, oh, sepertinya begitu, aku memikirkan caramu menatapku, dan ingin membunuhku. Kalau begitu, datanglah ke Guang Pintang hari ini, dan aku akan menyelesaikanmu. Kata-kata Muyun jatuh, dan dia langsung menembak. Tunggu. Tiba-tiba, sesosok jatuh dari lantai tiga, dan muncul di depan Fusen. Pemimpin peternakan, Lu Ping, Muyun berkata dengan ringan. Mendengar nama ini, Lu Ping merasa sedikit tidak senang. Sebelum Muyun memanggilnya Hallmaster Lu Sao, sekarang, dengan memanggilnya secara langsung, tampaknya Muyun telah menjadi wakil komandan, dan benar-benar tidak ada rasa hormat untuknya. Lu Ping tersenyum dan berkata, pemimpinmu, sekarang, saya pikir empat keluarga besar seharusnya melakukan sesuatu pada keluarga Lu. Jika pemimpinmu ingin meninggalkan Kabupaten Guang Ping, saya masih memiliki beberapa cara untuk mengirim pemimpinmu untuk pergi. Kenapa aku harus pergi? Muyun bertanya balik, siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Lu akan binasa? Ini, Muyun melambaikan tangannya dan berkata, Lu Ping, aku di sini hari ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu cukup baik sebelumnya. Aku tidak punya dendam padamu, dan tuanku memperlakukanku dan Si Eking dengan sangat baik, meskipun dia menipu saudara-saudara kita. Tetapi secara umum, saya masih berterima kasih kepadanya di hati saya, bahkan jika itu adalah sentimen yang sangat tipis, saya akan membayarnya kembali. Fu Chen dan Du Fang sangat menggertak tuanku, maaf, aku tidak tahan. Jadi aku harus mengatur. Pemimpin peternakan, Lu Ping dengan tenang berkata pada saat ini, saya ingin mengingatkan Anda, mungkin, ini adalah nama belakang Anda sekarang, keluarga Gu, keluarga He, dan keluarga Xiao tidak akan membiarkan Anda pergi. Selanjutnya, urusan tiga di Aken, Ku Yu, Du Fang dan Fu Sen, adalah urusan kita sendiri di Guang Pingtang, dan bukan giliran kita untuk menjadi orang luar untuk campur tangan. Lu Ping memandang Ku Yu dan berkata, Ku Yu, jangan lupakan identitasmu. Tuan Balai Muda, saya tahu, saya tahu. Tunggu. Muyun berkata lagi pada saat ini, pertama, saya kekurangan waktu dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Kedua, hari ini, Du Fang Chan dan Fu Chen meninggal karena alasan sederhana. Du Fang menghina tuanku. Alasan saya adalah, saya akan menemukan tempat untuk tuanku. Adapun Fu Chen, aku ingat dia ingin membunuhku, jadi aku ingin membunuhnya sekarang. Ketiga, saya katakan, keluarga lu tidak akan binasa karena saya di sini. Muyun berbicara dengan sangat cepat, mengatakan, saya ingin membunuhnya, jika Anda menghentikan saya, saya akan membunuh Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, aura tajam menyebar ke seluruh tubuh Muyun. Anda, Lu Ping memiliki ekspresi cemberut di wajahnya saat ini. Pingger, pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. Di lantai dua, sesosok perlahan turun. Orang ini mengenakan gaun putih, dengan napas halus, wajahnya tenang di balik tangannya. Ayah, berhenti. Orang itu berkata dengan ringan. Tapi, ayah, diam. Pria parubaya itu selalu berbicara dengan lembut, tanpa ekspresi marah. Ya, Lu Ping mundur dengan enggan. Pemimpin peternakan, pria itu memandang Muyun dan berkata, ini adalah pertama kalinya bertemu dengan pemimpin Muyun, penguasa olasya Guangping, Lu Guangyi, saya harap satu sama lain dapat membuat kesan yang baik. Terserah Anda jika Anda bisa membuat kesan yang baik. Muyun terlihat bangga. Dia bisa melihat bahwa Lu Guangyi di depannya berada dalam kondisi sempurna dari dewa kekosongan. Tidak heran jika Guangping Tang harus bertahan hidup di antara lima keluarga besar. Tidak ada dewa sejati, dan lima keluarga besar memang bisa menghancurkan Guangping Tang kapan saja. Namun, wilayah Lu Guangyi tidak layak disebut di matanya. Kalau begitu, memberi pemimpin peternakan hadiah dianggap sebagai permintaan maaf. Lu Guangyi tersenyum sedikit, melambaikan telapak tangannya, dan tertawa kecil. Pada saat ini, tubuh Fu Chen dan Du Fang langsung terpotong, dan darah tiba-tiba muncul. Semua orang di sekitar tercengang saat ini. Ayah, Lu Ping terkejut. Aku menyuruhmu diam, tidak bisakah kamu mendengarku? Lu Guangyi berkata dengan acuh tak acuh, menatap putranya. Lu Ping diam sepenuhnya pada saat ini, dia melihat mata ayahnya untuk pertama kalinya. Dengan kepanikan, dengan kepanikan bencana. Bagaimana bisa? Ini hanya Muyun, pemimpinmu, apakah kamu masih puas dengan ini? Muyun memandang Lu Guangyi dalam-dalam dan berkata dengan ringan, tidak heran Guangping Tang dapat bertahan di celah begitu lama. Lu Guangyi, kamu benar-benar pandai menjadi manusia. Setelah malam ini, mungkin hidupmu di Guangping Tang tidak akan begitu menyedihkan. Jika kamu lebih baik menjadi manusia. Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun berbalik dan berkata, Kuyu, aku akan mengambil beberapa saat dan aku akan mengembalikannya kepadamu. Jangan ragu untuk mengirim. Lu Guangyi melihat ke arah Kuyu dan berkata, Kuyu, mulai hari ini, kamu akan menjadi diaken yang bertanggung jawab atas Guangping Tang. Mulai sekarang, semua hal mengenai pertempuran di lapangan akan diserahkan kepadamu. Ola Guru, aku, ini adalah tanda biaya, sekarang, kamu. Ya, Kuyu tampak bingung saat ini. Lu Guangyi muncul pada saat ini, sepertinya karena Muyun. Tapi Muyun, bagaimana bisa Lu Guangyi bersikap seperti itu? Kedua sosok itu meninggalkan Ola. Pada saat ini, hujan di luar akhirnya semakin besar. Hujan deras membanjiri kedua sosok itu. Ayah, Lu Ping melangkah maju sekarang, menatap Lu Guangyi, dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya menjadi seperti ini. Memperlakukan wakil pemimpin keluarga Lu yang akan menghilang, biarkan Guang Pintang kehilangan dua diaken yang kuat. Lu Ping tidak tahan, dan berkata, Ayah, saya merasa bahwa keputusan Anda terjepret. Hanya saja Lu Ping belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Lu Guangyi menamparnya. Ayah, aku, terjepret. Lu Ping masih ingin berbicara, tetapi Lu Guangyi tidak mengizinkannya berbicara sama sekali. Dengan tamparan ini, Lu Ping akhirnya tenang dan berhenti berbicara, menatap ayahnya, tetapi dia sedih. Ayah, kakak juga mempertimbangkan Guang Pintang kita, jangan marah. Lu Ping membujuk saat ini. Lu Guangyi berbalik dan berkata, dengan ringan, kamu seperti kamu, bagaimana aku bisa mempercayai Guang Pintang padamu. Lu Ping hanya ingin berbicara lagi, tetapi ketika dia memikirkan tamparan itu, dia berhenti. Saya baru saja mendapat kabar bahwa dari Yan Zu dan kota Lingyun, keluarga Yan terbakar di Yan Zu. Api membakar seluruh Yan Mansion sepenuhnya dan pavilion Yan dan juga di jarah. Di kota Lingyun, lebih dari 300 penjaga dari keluarga Yan ditempatkan, termasuk Yan Dong, semuanya mati. Lu Guangyi menghela nafas, dan berkata, dua berita ini, saya juga baru mengetahui bahwa kakek tua dari keluarga Yan, Yan Ba, meninggal secara seragam, tuan keempat dari keluarga Yan, Yan Dong terbunuh, dan dua dewa sejati di awal, panggung kerajaan sudah mati. Aku ditawar, pingir, semua ini dilakukan oleh pemuda di depanmu. Apa, apa, Lu Ping dan Lu Kin benar-benar tercengang saat ini. Muyun, alam puncak dewa imajiner, membunuh pembangkit tenaga listrik di alam awal dewa sejati, bagaimana ini, mungkin. Apakah itu tidak mungkin? Lu Guangyi tersenyum pahit, saya pikir itu tidak mungkin, tetapi ternyata putra ini, malam ini, semuanya di atasnya. Jika Anda hanya mengatakan satu hal lagi, saya khawatir. Duang pingtang kami, tidak malam ini adalah besok, dan itu tidak ada lagi. Wajah Lu Ping memucat ketika dia mengatakan ini. Baru saja, Muyun yang berdiri di depannya adalah seorang seniman bela diri Void God Consumation Realm yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik awal dewa sejati. Lu Ping sedikit bingung. Jika bukan karena saya muncul, Anda akan melawan Muyun, kan? Lu Guangyi berkata dengan getir, kalau begitu dia akan dengan mudah membunuhmu, membunuhku, dan membunuh orang-orang di guang pingtang. Ini tidak sulit baginya. Ayah, aku salah. Lu Ping menunduk. Yah, untungnya aku tidak menghancurkan wajahku. Agaknya, terlepas dari kemenangan atau kekalahan keluarga Lu hari ini, dia akan selalu bisa mundur. Lu Guangyi berkata lagi, Kuyu kembali. Semuanya dijelaskan dengan jelas, dan tidak perlu memberitahu dia alasannya. Bahkan jika keluarga Lu dikalahkan kali ini, selama Muyun dan Sia King tidak mati, status direktur di Aken Kuyu akan selalu ada, mengerti. Ya, Lu Ping berkata lagi, Ayah, menurutmu apa yang akan dilakukan Muyun dengan Kuyu? Saya tidak tahu. Lu Guangyi berkata lagi, Jika saya kira itu benar, Muyun akan mengulangi urusan keluarga Yan, dan menyelesaikan keluarga Gu, keluarga He dan keluarga Xiao bersama-sama. Ini, tapi mengapa dia membawa kekayaan yang layu? Lu Guangyi bertanya dan menjawab, apakah karena dia tidak tahu jalan? Lu Guangyi benar, Muyun benar-benar tidak tahu jalan. Ada banyak tiga keluarga di kediaman Guangling Jun. Dia benar-benar tidak tahu yang mana yang merupakan kediaman utama. Dengan kekeringan, hanya untuk menemukan jalan. Pada saat ini, mereka berdua sedang berjalan di jalan, melihat area yang luas beberapa ratus meter di depan, dan Kuyu dengan hormat berkata, Tuanmu, ini adalah rumah kuno, dan gerbang rumah kuno adalah di depannya. Dalam beberapa ratus meter, tidak ada pemukiman lain yang bisa menetap. Oh, Muyun tersenyum tipis, ini rak besar. Iya, keluarga kuno adalah lima keluarga terbesar di Kabupaten Guangping, dan mereka memiliki kualifikasi seperti itu. Kuyu masih tidak tahu apa maksud Muyun membawanya ke sini. Dia masih terjebak dalam keraguan bahwa Lu Guangyi baru saja mengubah sikapnya. Ayo pergi, Muyun sedang berjalan di depannya saat ini, dan hujan turun dan dia tidak bisa mendekat. Tuanmu, apa yang kita lakukan? Oh, Salin pulang. Muyun berkata dengan ringan. Oh, Kuyu mengangguk, tiba-tiba terkejut, tubuhnya bergetar, perisai kohesif kekuatan suci seluruh tubuh menghilang, hujan membasahi seluruh tubuh, dan dia bergumam dengan heran, Salin, Salin rumah. Buk-buk, di luar gerbang rumah kuno, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Di dalam pintu, dua penjaga berjalan keluar dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah kuno. Tidak ada undangan dan kamu tidak bisa pergi ke pintu. Siapa kamu? Oh, aku Muyun. Muyun berkata dengan ringan, aku di sini untuk merampok. Mendengar ini, kedua penjaga itu menatapku saat itu, dan ketika aku melihatmu, mereka tertawa terbahak-bahak. Wah, perampokan, salah satu penjaga tersenyum dan berkata, jangan tanya, tempat apa ini? Gujia, tahukah kamu? Kamu masih merampok. Silakan, jangan menghalangi jalan di sini. Keduanya jelas memperlakukan Muyun sebagai neurosis. Aku benar-benar, datang untuk merampok. Muyun tersenyum tipis, melambaikan telapak tangannya, dua poni terdengar, sosok keduanya langsung mundur pada saat ini, dan jatuh ke dalam kompleks. Siapa? Pada saat ini, penjaga yang tersisa di rumah kuno bereaksi satu per satu dan langsung bergegas keluar. Melihat orang-orang itu, Muyun melambaikan telapak tangannya, dan sekitar 200 penjaga darah muncul pada saat ini. Penjaga darah itu telah dibaptis oleh prasasti suci pada saat ini, dan menjadi kuat kembali, dan sekarang mereka terlihat sangat kuat dan kuat. Melihat adegan ini, Muyun juga menunjukkan senyum di matanya. Bloodguard adalah bonrace warrior, dan ketika dia tumbuh di masa depan, kekuatan yang bisa dipancarkannya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, Muyun melihat kesempatan membunuh di matanya. Aku, perampokan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia bergegas langsung ke rumah kuno. Berani. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar pada saat ini, dan sekelompok sosok muncul dari aula, langsung menghalangi di depan Muyun. Muyun melihat ke samping kuyu dan berkata, siapa orang ini? Pepatah lama mengatakan, Wakil Komandan Penjaga Kuno. Kontroversi Kuno. Muyun tersenyum ringan, sepertinya Wakil Komandan berasal dari keluarga Kuno, jadi Anda harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rahasia keluarga Kuno. Itu dia, Muyun, jika kamu berani datang ke kerangkaku, kamu hanya melemparkan dirimu ke dalam jaring. Apakah itu? Muyun mencibir dan berkata, saya tidak salah dengan jaring, tetapi jaring yang Anda pasang tampaknya tidak cukup bagi saya untuk berjuang sekarang. Kata-kata Muyun jatuh dan dia langsung bergegas keluar. Aku, suara membosankan terdengar, dan tiba-tiba, beberapa orang yang berdiri di sebelah Guyuzeng meratap pada saat ini, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Muyun terus berjalan, mempercepat, dan bergerak maju lagi. Pepatah lama itu adalah alam puncak dari Dewa Kekosongan. Melihat bahwa Muyun sama dengan wilayahnya, dia tidak peduli sama sekali, tetapi sebelum dia menembak, niat membunuh yang dingin menyelimutinya. Oke, sekarang, bawa aku ke ruang harta karun kuno. Muyun langsung menunjuk ke Guyuzeng, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau tidak, saya akan pertumpahan darah keluarga kuno. Jangan bodoh. Pepatah lama berteriak, apakah anda tahu bahwa Patriark Guguan, Patriark Heifan, dan Patriark Siausian, telah pergi ke rumah lu, tidak ada kecelakaan, sekarang mereka sedang bertarung. Kamu tidak peduli, kamu akan berakhir buruk. Muyun, jika kamu berubah pikiran dan berlindung di keluarga kuno kami, Patriark Mahkota Kuno mungkin akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Tepat. Maaf. Muyun tersenyum dan berkata, saya pikir, apa yang saya pikirkan adalah, haruskah saya membiarkan dia pergi. Anda, engah. Seperti kata pepatah lama, pada saat ini, kedua lututnya langsung dipotong oleh pedang panjang Muyun, dan darah menyembur keluar. Sekarang, bawa aku ke sana. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Beraninya Muyun ini muncul di rumah kuno sekarang. Pepatah lama tidak bisa menolak pada saat ini, dan semua orang diblokir oleh penjaga darah saat ini, dan bahkan lebih sulit untuk didukung. Para elit keluarga kuno semuanya diambil oleh mahkota kuno dan mengepung dan membunuh Lumansien, dan ratusan orang yang tersisa sekarang hanyalah penjaga tingkat terendah dari keluarga kuno. Belum lagi itu adalah argumen kuno, bahkan guguan dan yang lainnya tidak akan memikirkannya. Muyun bergegas kembali, tidak terburu-buru untuk kembali ke Lumansien, tetapi mengambil keuntungan dari mereka untuk merampok. Hal semacam ini gila ketika saya memikirkannya, tetapi Muyun tidak hanya memikirkannya, tetapi juga melakukannya. Guyu Zheng diseret oleh Muyun dan bergerak menuju halaman dalam. Jangan bilang, aku melihat satu orang, bunuh satu orang. Muyun berkata dengan acuh tak acuh. Jangan, jangan. Guyu Zheng tiba-tiba berkata, aku berkata, aku berkata, aku akan membawamu, sekarang aku akan membawamu. Ketika kata-kata itu jatuh, pepatah lama mengatakan bahwa bahkan jika keluarga lu berhasil malam ini, keluarga kuno mereka akan kehilangan terlalu banyak. Ketika dia datang ke ruang harta karun, Muyun mau tidak mau menjarah dan mengumpulkan Shen Jing, Shen Jue, dan artefak dengan bersih. Melakukannya pertama kali, ini kedua kalinya, sangat berguna. Kali ini, Muyun tidak memiliki statistik apapun, dan semua pendapatan langsung masuk ke Susiantu, dan dia akan melakukan pengamatan nanti. Pada saat ini, melihat pepatah lama, Muyun tersenyum dan berkata, terima kasih, saya pikir Anda juga kesakitan, jadi saya dapat membantu Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun langsung menyeka ucapan lama di lehernya. Bakar itu, dengan lambayan telapak tangan, api langit menyebar, bahkan di bawah hujan agung, api langit menyala pada saat ini. Segera setelah itu, Muyun berhenti ragu-ragu dan langsung pergi ke rumah kedua, keluarga Xiao. Pada saat ini, di keluarga Xiao, lampu menyala terang, dan api keluarga kuno tidak bersinar di langit malam. Lagi pula, hujan lebat sangat deras sehingga mereka berjauhan satu sama lain, dan tidak mudah untuk mendeteksi satu sama lain. Kali ini, Muyun tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas ke rumah Xiao secara sewenang-wenang dan menjarahnya dengan agresif. Kuyu benar-benar tercengang saat ini. Muyun, kau gila, melakukan hal itu sama saja dengan menyinggung keluarga Gu dan keluarga Xiao sampai mati. Juga, apa yang terjadi dengan kekuatan Muyun? Jelas itu adalah keadaan sempurna dari Dewa Imajiner, tetapi dua tuan dari keluarga Xiao yang menghadapi alam puncak Dewa Imajiner barusan menebas dengan tangan mereka. Ini benar-benar aneh. Tuanku, Muyun tersenyum ringan, seribu kristal adalah hadiahmu untuk memimpin jalan. Seperti yang dikatakan Muyun, dia menyerahkan kristal Dewa kepada Kuyu. Aku belum menyelesaikannya, Kuyu melambai. Tidak masalah, sepertinya keluarga He tidak bisa pergi. Muyun melihat kekejauhan dan berkata, sepertinya ada perkelahian di pihak keluarga Lu, dan api besar antara keluarga Xiao dan keluarga Gu sedang berkobar, dan itu pasti mencolok di langit malam. Ketika Gu keluarga dan keluarga Xiao menemukan masalahnya, tidak akan mudah untuk menangkap mereka semua. Naik, tangkap semuanya. Apa yang dimaksud dengan Muyun? Apakah Anda ingin membunuh keluarga Gu, keluarga Xiao, dan keluarga He sekaligus? Tapi bagaimana mungkin, tiga patriark dari tiga keluarga, Gu Gu Wan, Xiao Xian, dan He Yifan, semuanya berada di tahap awal Dewa Virtual, ditambah Yan Tong Tian dan Yan Rufeng dari keluarga Yan, lima Dewa Sejati, yaitu, lima tinggi, pegunungan. Latar belakang keluarga Lu sendiri memang bagus. Menurut akal, ketiga keluarga bersatu dan saling melindungi di tingkat bawah. Mereka belum tentu lawan keluarga Lu, tetapi Dewa Sejati, satu orang sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Yah, kamu kembali ke Guang Pintang dulu. Muyun tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, Anda dapat datang ke Lu Mansion untuk menemukan saya, bahkan jika saya tidak berada di 18 prefektur di masa depan, Anda dapat datang kepada saya. Ini baik, Kuyu memandang Muyun dan berkata, hati-hati. Oke, setelah kata-kata itu jatuh, Muyun langsung meninggalkan keluarga Xiao, dan api langit mengelilingi seluruh keluarga Xiao dan terbakar. Langkah Muyun sama saja dengan pemusnahan. Tapi faktanya juga benar. Di alam Dewa, tidak ada belas kasihan, dan itu tersinggung. Jika Anda tidak segera membunuhnya, Anda akan menggali kuburan Anda sendiri. Guji ya? Sekarang seperti ini. Jika keluarga Gu bergabung dengan keluarga Yan untuk membunuhnya dan Si Eking untuk pertama kalinya, tidak akan ada hal seperti itu. Jadi sekarang, Muyun benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Kuyu bergegas kembali ke Ola Guangping. Tuanku, tuanku, Sepanjang jalan, para pelayan kecil Guang Pintang memberi hormat dengan hormat dan memperlakukan satu sama lain dengan senyuman. Kuyu sekarang adalah direktur di Aken di Guang Pintang. Seluruh Guang Pintang, tidak peduli apa yang menjadi tanggung jawab sutradara, berada di bawah manajemennya. Ini adalah peningkatan status yang sangat besar. Melonjak, Tuanku, Aku kembali. Pada saat ini, Lu Ping juga melangkah maju, sepertinya menunggu lama, tetapi wajahnya tidak sabar. Tuan kecil, baru kembali, Lu Ping menarik Kuyu, dan berkata, Mengapa Muyun membawamu? Kenali jalannya. Kuyu tersenyum pahit, dia tidak mengenali jalannya, jadi beritahu aku jalannya. Kenali jalannya, kemana jalannya, Kuyu masih kaget, dan bergumam, aku pergi ke rumah kuno dan rumah siau. Gu, Xiao, apa yang akan kamu lakukan di sana? Lu Ping tidak bisa tidak terkejut. Tuan muda, Tuan muda, pada saat ini, di luar gerbang, beberapa sosok tiba-tiba bergegas masuk di bawah hujan lebat. Hah, Dou Ying, kamu tidak berada di rumah kuno seperti mata dan telingaku di Guang Pingtang, mengapa kamu berlari kembali sekarang? Guang Pingtang tidak hanya bertugas berperang, tetapi juga merupakan hal terpenting bagi Guang Pingtang untuk bertahan hidup. Dou Ying ini, Lu Ping ingat, menghabiskan banyak uang sebelum dia ditempatkan di rumah kuno. Jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Dou Ying bersujud dan berkata, keluarga kuno baru saja hilang dalam api oleh Muyun, dan harta itu dijarah dan dijarah. Apa? Lu Ping benar-benar tercengang ketika dia mengatakan ini. Apakah ini benar-benar dibuat oleh Muyun? Kenapa anak ini begitu gila? Dia melakukannya. Kuyu tersenyum pahit, aku berada di sisinya, membimbingnya. Jantung Lu Ping berdegup kencang, memaksa dirinya untuk tenang. Kuyu. Lu Ping memandang Kuyu dan berkata, di masa depan, kecuali jika itu adalah peristiwa besar, kamu dapat mengambil keputusan di aula Guang Ping ini. Apa pendapatmu tentang saudara perempuanku Lu Kin? Bakat. Kemudian, setelah saya bertanya kepada ayah saya, saudara perempuan saya bertunangan dengan Anda. Ingat, di masa depan, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Muyun. Tuan kecil. Kuyu terkejut dan berkata, Tuan muda, di sekitar Lumansien, ada empat keluarga besar dan lima prajurit dari alam dewa sejati. Aku takut kali ini. Yakinlah, Lu Ping menyela, tidak akan ada masalah, jangan khawatir. Bahkan Yan Bayun dan Yan Dong mati di tangannya, apalagi lima di luar Lumansien, bahkan jika ada lima lagi, solusi malam ini sudah selesai. Mendengar ini, Kuyu benar-benar bodoh. Yan Bayun dan Yan Dong, apakah mereka dibunuh oleh Muyun? Kapan ini terjadi? Sekarang? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Muyun mulai melakukan sesuatu, dan sepertinya itu tidak seperti yang pertama kali. Jadi untuk mengatakan, Kuyu hanya merasa luar biasa saat ini. Haha, Tuanku, Anda dan saya mungkin menjadi keluarga mulai sekarang. Ayo pergi, malam ini, biarkan Anda dan saya bersenang-senang dan berbicara tentang Muyun ini. Lu Ping tahu bahwa Guang Pingtang tidak bisa mengendalikan situasi di luar. Guang Pingtang awalnya tinggal di celah-celah. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara besar di antara berbagai keluarga. Pada saat ini, di luar Lu Mansion, di lantai tiga dan di lantai tiga, sekelompok-kelompok yang mengenakan penjaga yang berbeda berdiri diam. Hujan deras menghantam baju besi dan membanting, dan seluruh Lu Mansion ada di sekitar. Pada saat ini, penjaga teratas dari empat keluarga besar dikelilingi oleh air. Pada saat ini, ada dua hingga tiga ribu orang di luar gerbang Lu Mansion dan di Alun-Alun. Lu Mingkun, kamu belum keluar. Di luar gerbang, Gu Guang berteriak pada saat itu. Dengan derit, pintu terbuka, dan sosok-sosok bergegas keluar. Itu adalah penjaga rumah Lu. Pemimpinnya adalah Lu Mingkun, Lu Soyi dan Lu Renyun, serta dua saudara perempuan Lu Yuksue dan Lu Yuking. Gu Guang, apa maksudmu? Apa maksudmu? Gu Guang mencibir dan berkata, putrimu dan Si Eking Muyun bergabung untuk membunuh anakku Gu King He. Kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang. Oh, Lu Mingkun berkata lagi, lalu mengapa putriku membunuhnya? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, membunuh adalah membunuh. Guguan bersenandung, sebagai harga, keluarga Lu Anda akan dipindahkan dari Kabupaten Kuang Bin malam ini. Guguan, apakah kamu terlalu lancang? Lu Mingkun bersenandung, meskipun Anda dan saya sama-sama berada di alam Dewa Sejati, Anda harus tahu bahwa Anda berada di tahap awal Dewa Sejati, dan saya, Lu Mingkun, adalah puncak awal dari Dewa Sejati. Ada masih ada celah di antara kita. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Oke, jangan membuatku takut. Guguan berteriak, apakah Anda pikir saya tidak tahu? Untuk menerobos alam Tengah Dewa Sejati, sekarang Anda telah terluka parah dan kekuatan Anda telah menurun. Sekarang Anda bukan lawan saya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Yan Tong Tian muncul dengan marah dan bersenandung, kakak perempuan tertua saya dibunuh oleh Mu Yun dan Si Eking, kedua putra ini akan mati. Lu Mingkun, cepat serahkan kalian berdua. Kalau tidak, aku akan membiarkan keluarga lumu, darah mengalir. Lancang, Lu Soyi berteriak pada saat ini, keluarga lu saya adalah salah satu dari lima keluarga terbesar di Kabupaten Kuang Bin. Kapan giliran keluarga Yan Anda menjadi liar di sini? Kematian pengadilan. Ketika kata-kata itu jatuh, Yan Tong Tian langsung menembak. Pada saat ini, Yan Rufeng juga mengikutinya dengan cermat. Wow, itu sangat hidup. Pada saat ini, sosok di Xing Yi muncul, melihat ke depan, dan tersenyum, tidak buruk. Yan Tong Tian, siapa nama kakak perempuanmu? Yan Ruyu, kan, tubuhnya sangat panas sehingga orang ingin mimisan, itu memang dibunuh olehku. Naik, jika kamu ingin membalas dendam, datang saja dan bunuh aku. Si Eking mengenakan kemeja biru, berdiri di tengah hujan, merasa seperti orang kuat yang akan mati. Saudara King, Lu Yu King khawatir saat ini. Jangan khawatir, dua hal lama tidak bisa membunuhku. Si Eking memanggil, dan langsung membunuh keduanya. Pada saat ini, Lu Ming Kun, Lu Sou Yi dan Lu Ren Yun juga bergegas menuju Siausian, Gu Guan, dan Hei Fan. Di depan gerbang Lu Man Shen, ada kekacauan pada saat ini, dengan suara pertempuran dan raungan satu demi satu. Di depan alun-alun, bau darah secara bertahap melayang. Ini belum terlambat. Pada saat ini, sosok Mu Yun tiba. Ketika dia menemukan bahwa empat keluarga besar telah bergabung untuk menyerang, mereka sudah tiba, tetapi untungnya, itu belum terlambat. Mu Yun melihat pemandangan itu dan menemukan bahwa pemandangan di Lu Man Shen memang sangat buruk. Yang paling penting adalah lima dewa sejati, bahkan jika Si Eking menghentikan mereka dengan satu musuh dan dua, tetapi tiga mahkota kuno, orang-orang di rumah Lu tidak ada hubungannya. Sepertinya kita masih harus membunuh kepala harimau. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun melangkah maju secara langsung. Seluruh tubuhnya, kekuatannya melampiaskan, dan seluruh orangnya tersembunyi di antara kerumunan pertempuran di bawah. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan lima prajurit ranah dewa sejati. Mu Yun secara alami menatap Si Eking terlebih dahulu. Dua Yan Tongtian dan Yan Rufeng pasti akan mati. Dengan cara ini, di Yan Zhu, kelompok naga tidak memiliki pemimpin, dan keluarga Yan ada di Yan Zhu, mereka benar-benar ditinggalkan. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun tetap berada di kerumunan, mendekati posisi di mana ketiganya bertarung. Meskipun Si Eking dalam keadaan sempurna sebagai dewa imajiner, bagaimanapun juga dia adalah seekor naga. Pada saat ini, dia ditekan oleh satu dan dua musuh, tetapi Yan Tongtian dan Yan Rufeng tidak dapat berterima kasih kepada King sama sekali. Kakak kedua, bergandengan tangan. Yan Tongtian tiba-tiba berteriak pada saat ini. Ini baik. Ketika kata-kata itu jatuh, Yan Rufeng bergegas keluar, mengepalkan pedang panjang di tangannya, tetapi tangan kanannya digenggam erat dengan telapak tangan Yan Tongtian. Yan Dongtian dijue. Bisikan terdengar dari populasi kedua. Pada saat ini, kekuatan kekerasan dilepaskan lapis demi lapis. Telapak tangan Yan Tongtian dan Yan Rufeng disatukan dengan kuat, masing-masing memegang pedang. Pada saat ini, pedang di tangan mereka tampaknya dikelilingi oleh api, dan suara kakak terdengar. Memotong. Pada saat yang sama, keduanya langsung mengayunkan pedang pada saat ini dan langsung membunuh Si Eking. Pada saat ini, Mu Yun bergerak. Jiwa pedang itu kental di dalam hatinya, dan dia sepenuhnya dijaga saat ini. Mata surga, mata jahat darah kiri, mata terbuka langsung pada saat ini, kekuatan memutar ruang dan pembunuhan darah, pada saat ini, berdampak langsung. Apa? Tiba-tiba, Yan Rufeng yang menyerang berteriak pada saat ini. Telapak tangannya, seolah diaduk oleh ruang, secara bertahap berubah menjadi potongan daging. Pada saat ini, Yan Tong Tian juga menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, lengan saudara laki-lakinya yang kedua benar-benar mengirim kekuatan isap, yang menariknya dan tidak bisa keluar. Kakak kedua, ada apa denganmu? Kakak ketiga, tinggalkan aku cepat. Cepat, Yan Rufeng berteriak. Aku, tidak bisa pergi. Apa? Ekspresi Yan Rufeng sangat sengit saat ini, dia mengambilnya kembali dengan pedang, dan memotong tangan kirinya. Dengan kepulan terdengar, darah menyembur ke pipi Yan Tong Tian. Kakak kedua, Yan Tong Tian benar-benar tercengang pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Haha, anak serigala, kesini, muncul. Si Eking tertawa pada saat ini, terlihat sangat bersemangat. Kasihan, Muyun terbang dengan penyesalan pada saat ini, dan berkata dengan senyum masam, saya tidak mahir dalam penggunaan mata, jika tidak mata kiri akan menyerang dan ruang mata kanan akan dipotong. Keduanya akan mati. Tidak buruk? Kau tahu? Aku takut padamu. Si Eking memandang keduanya dan tersenyum ringan. Tidak buruk, kan? Muyun. Melihat penampilan Muyun, Yan Tong Tian mendukung saudara keduanya Yan Rufeng, dan hanya ekspresi dingin dan kejam yang tersisa di matanya. Yan Tong Tian, Aku mampir ke keluarga Yan. Keluarga Yanmu sudah pergi sekarang, dan keluarga Lu tidak bisa menyerangnya. Kali ini, aku khawatir tidak ada jalan ke depan dan tidak ada jalan kembali. Kamu kentut. Yan Tong Tian bersenandung, kakek saya Yan Bayun duduk di mansion, ditambah beberapa master penyempurnaan imajiner, terserah Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Tidak percaya padaku. Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, aku tidak repot-repot. Menjelaskannya kepadamu. Bagaimanapun, kamu tidak dapat melihat mayat kakekmu. Setelah kebakaran, hujan turun, berat. Diperkirakan Yan Manchen telah hanyut dan tidak ada yang tersisa. Benar, ada senyum di sudut mulut Muyun. Saudaraku, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Yan Rufeng berteriak, anak ini menipu Anda dan saya. Kakek menjaga Yan Manchen. Bagaimana dia bisa menjadi lawan kakek? Ya, Yan Tong Tian juga segera berteriak, bocah bau. Aku hampir melakukan apa yang kamu katakan. Jangan percaya padaku. Muyun tersenyum ringan. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa menahannya. Guguan, Hei Yifan, Siao Sian, apakah kalian bertiga begitu sulit untuk berurusan dengan dewa sejati yang lemah? Yan Tong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat ini, apakah Anda ingin saya mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Guguan segera mengerahkan kekuatannya, dan ledakan tiba-tiba terdengar, tubuh Lumingkun tiba-tiba mundur pada saat ini, seluruh wajahnya pucat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ayah, Ayah, Lu Yuksue dan Lu Yuking sama-sama gugup saat ini. Guguan, Siao Sian, dan Hei Yifan segera mengepung Muyun dan Sia King. Mereka bertiga juga menemukan pada saat ini. Dibandingkan dengan yang lain, Muyun dan Sia King adalah yang paling mengancam. Membunuh dua orang, semuanya baik-baik saja. Membunuh, dengan minuman rendah, kelima sosok itu langsung mengecam keduanya saat ini. Haha, dan pada saat ini, tiba-tiba, di Lu Mansion, tawa keras terdengar dari halaman. Hahaha, tawa menjadi lebih keras dan lebih keras, dan sesosok muncul di atas gerbang Lu Mansion pada saat ini, menatap semua orang. Yan Tong Tian, kamu sangat berani, datang ke rumahku untuk membuat masalah. Melihat sosok itu, semua orang terkejut saat ini. Lu Jun Seng, Nyonya Lu, semua orang benar-benar bodoh saat ini. Keluarga Lu dulunya adalah keluarga terbesar di Kabupaten Kuang Bin karena keberadaan Lu Jun Seng. Selama bertahun-tahun, Lu Jun menjadi gila. Di Kabupaten Kuang Bin, dia secara bertahap menjadi tidak dikenal, dan kekuatan keluarga Lu terus menurun. Rumor mengatakan bahwa Lu Jun Seng menjadi gila di malam hari dan membunuh ketika dia melihat orang. Sekarang, bagaimana keluar? Kakakmu, aku sudah lama tidak melihatmu. Lu Jun Seng memandang Mu Yun dan tertawa keras, saudara-saudaraku mengenang masa lalu, dan aku akan membicarakannya nanti, aku akan menyelesaikan masalah ini dulu. Ini baik, Mu Yun tersenyum. Saudaramu, klaim ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Mu Yun, kapan dia menjadi saudara Lu Jun Seng? Mu, semua orang merasa bahwa kepala mereka tidak cukup. Ayah, Ming Kun, apakah kamu baik-baik saja? Bisa menahannya. Lu Ming Kun memandang ayahnya dan ragu-ragu, kamu sekarang tahu siapa aku. Omong kosong, Lu Jun Seng memarahi, kamu adalah puteraku, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Mendengar ini, Lu Ming Kun menghela nafas tiba-tiba. Jika Lu Jun Seng masih gila, maka malam ini, saya khawatir ini benar-benar akhir dari keluarga Lu. Cederamu, baiklah, Lu Jun Seng tertawa dan berkata, terima kasih kepada saudaramu, saya tidak hanya telah memecahkan simpul hati saya selama bertahun-tahun, tetapi juga menyembuhkan luka dalam saya. Sekarang, lelaki tua itu telah mencapai alam dewa sejati pertengahan. Dewa sejati jangka menengah. Semua orang terkejut begitu dia mengatakan ini. Yan Tong Tian dan yang lainnya menatap Mu Yun dengan getir. Saudaramu adalah alkemis ilahi bintang satu yang luar biasa. Alkimianya luar biasa. Mungkin dia telah menjadi alkemis ilahi bintang dua sekarang. Saya malu. Lu Jun Seng tertawa dan berkata, Yah, hal-hal ini, jangan menyebutkannya untuk saat ini. Orang-orang yang belum dibuka ini semuanya telah membunuh keluarga Lu kita. Saya ingin bertanya, anak-anak keluarga Lu, bagaimana menurutmu? Membunuh. 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 Tiba-tiba, raungan memekakan telinga menyebar dari luar gerbang Lu Mansion. Lu Jun Seng adalah pilar keluarga Lu. Sekarang pilar keluarga Lu terbangun, moral keluarga Lu juga meningkat. Yah, Lu Jia Erlang, tidak ada yang takut mati, bunuh aku. Kata-kata Lu Jun Seng jatuh dan dia langsung bergegas keluar. Penjaga keluarga Lu sedang menindaklanjuti satu persatu pada saat ini, dan Mu Yun juga memanggil penjaga berdarah pada saat ini, dan langsung menembak. Tiba-tiba, ada darah di depan seluruh rumah Lu. Kepala keluarga. Tiba-tiba, seorang murid dari keluarga Gu bergegas dan berkata, Patriark, keluarga Gu telah dibantai, dan keluarga itu telah dibakar. Apa? Kepala keluarga. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Xiao juga bergegas dan berkata dengan wajah sedih, keluarga Xiao, sudah pergi. Untuk sesaat, Gu Guan dan Xiao Sian benar-benar tercengang. Keluarga memiliki masalah saat ini. Bagaimana ini mungkin? Gu Guan segera berteriak, bukankah pepatah lama menentang? Bagaimana bisa? Apakah keluarga Lin yang melakukannya? Tidak. Ini dia. Orang yang melaporkan berita itu segera menunjuk ke Mu Yun. Apa? Gu Guan hanya merasa gila saat ini. Mu Yun? Itu terlalu penuh kebencian. Semua rencananya begitu sempurna, tapi sekarang, karena Mu Yun, semuanya hancur. Jika Mu Yun berada di alam dewa sejati, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Mu Yun hanya di alam puncak dewa imajiner. Sebuah puncak dewa imajiner belaka, dengan tim penjaga boneka, mengapa begitu sombong? Gu Guan berkata dengan keras saat ini, Xiao Xian, kalau begitu, kita hanya bisa menghancurkan kapalnya. Saya tahu, Xiao Xian berkata dengan dingin pada saat ini, elit keluarga Xiao mendengarkan, keluarga Xiao kita dihancurkan oleh Mu Yun, karena itu, jika kita mundur hari ini, kita akan kehilangan tempat tinggal. Sekarang, hanya dengan membunuh kita bisa mendapatkan jalan keluar. Patriark Xiao Xian, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Mu Yun tersenyum saat ini, saya hanya membunuh anggota utama keluarga Xiao Anda, dan saya membiarkan mereka melarikan diri ke pelayan itu, kerabat penjaga Anda, tetapi hujan sangat deras, saya tidak tahu ke mana mereka akan pergi. Tidak aman. Kebencian. Bagaimana mungkin Xiao Xian tidak bisa mendengar arti dari kata-kata Mu Yun? Meskipun keluarga Xiao adalah salah satu dari lima keluarga besar, tidak semua penjaga elit di depan mereka adalah keluarga Xiao. Dengan mengatakan ini, Mu Yun menyihir mereka. Tidak bisa pergi. Xiao Xian berteriak, jika ada yang berani pergi, aku akan membunuh seseorang. Kamu sangat mampu. Lu Jun Seng tiba-tiba berteriak, dengar baik-baik, hari ini saya dilahirkan dengan Lu Jun. Mereka yang memberontak, saya akan membunuh tanpa ampun. Saya akan menggunakan kembali mereka yang menyerah. Saya tidak akan pernah mengejar mereka yang pergi. Tetapi jika mereka keras kepala dan melawan, aku pasti akan menangkap mereka. Ujung dunia. Kata-kata Lu Jun Seng membuat tiga penjaga keluarga utama yang hadir benar-benar ketakutan. Lu Jun Seng berada di alam puncak tahap awal Dewa Sejati, dan sekarang dia berada di tahap tengah Dewa Sejati. Kekuatan seperti itu cukup untuk mendominasi seluruh Kabupaten Kuang Bin. Beberapa penjaga, mendengar ini, tidak ada hati untuk melawan. Pada saat ini, Yan Tong Tian dan Yan Rufeng berdiri bersama. Yan Rufeng menghentikan darah di lengan mereka dan melihat sekeliling. Kakak ketiga, trennya sudah berakhir. Yan Rufeng berkata dengan, suara rendah, kita harus pergi sekarang. Lu Jun Seng adalah orang ini. Bersama-sama, kita berlima bukanlah lawan. Oke, Yan Tong Tian mengangguk dan berkata, kakak keempat harus berada di kota Lingyun sekarang. Kami segera mundur ke kota Lingyun, dan kemudian kembali ke Yan Zhu untuk mencari kakek untuk membahas masalah ini. Ini baik, segera. Yan Tong Tian membawa ribuan penjaga elit dari keluarga Yan, dan ingin mundur. Dua, jangan pergi. Pada saat ini, Mu Yun muncul di jalan di belakang mereka berdua dan tersenyum ringan. Pertunjukan telah dimulai. Akan terlalu membosankan untuk berakhir seperti ini. Yan Bayun dan Yan Dong benar-benar mati. Aku membunuh mereka. Aku tahu kamu tidak melakukannya, tidak percaya, seharusnya aku membawa tubuh mereka. Omong kosong, Yan Tong Tian dan Yan Rufeng memandang Mu Yun dan tiba-tiba menjadi berhati-hati. Lupakan saja, aku tahu kamu pasti tidak percaya, tapi aku punya cara lain. Mu Yun melipat tangannya, meregangkan pinggangnya, dan berkata sambil tersenyum, selama kamu membunuh kalian berdua, kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan bukan virtual, puncak dewa virtual dapat membunuh awal, panggung dewa sejati. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun bergegas maju. Yan Tong Tian dan Yan Rufeng segera maju. Pada saat ini, dalam penusukan diagonal, sesosok tiba-tiba keluar, itu adalah Si Eking. Tiba-tiba, keempat sosok itu melesat pada saat ini, dan Mu Yun memobilisasi penjaga darah untuk memblokir retret keluarga Yan pada saat ini. Adapun tiga keluarga lainnya, Mu Yun tahu bahwa Lu Jun Seng akan menanganinya. Bagi Lu Jun Seng, tahap tengah dewa sejati harus menjadi angin sepoi-sepoi bagi tiga orang di tahap awal dewa sejati. Ledakan, di atas rumah, keempat sosok itu saling bertarung satu demi satu, Mu Yun dan Si Eking, bersumpah untuk mengambil langkah tegas. Yan Tong Tian dan Yan Rufeng keduanya menjadi lebih terkejut. Keduanya benar-benar aneh. Aura dalam tubuh jelas berada pada tingkat puncak dewa kekosongan, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada mereka, dan taktik ilahi yang digunakan adalah tingkat pertama, dan kekuatan yang bisa meledak jauh melebihi tingkat dewa tingkat pertama. Terutama Yan Tong Tian, tidak ada yang bisa dikatakan saat ini. Kekuatan Mu Yun berada di luar imajinasinya, terutama mata aneh itu, yang memancarkan napas yang berdebar-debar dari waktu ke waktu. Orang ini benar-benar aneh. Pada saat ini, suasana hati Mu Yun membaik dengan pertarungan Yan Tong Tian. Perasaan damai datang dari kedewasaan dan peningkatan jiwa seseorang, dan kemudian mempengaruhi nutrisi pembuluh darah spiritualnya sendiri. Dia merasa bisa dipromosikan kapan saja. Kalau begitu, aku tidak bisa membuang waktu denganmu. Mu Yun memandang Yan Tong Tian saat ini dan tersenyum, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Om, setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan di bawah langit malam, guntur dan kilat melintas, dan di bawah hujan lebat, guntur dan kilat berkumpul di belakangnya. Dalam trans ini, di belakangnya, tampaknya ada tablet batu, di atas tablet batu, seberkas cahaya beredar di bawah, mengelilingi tablet batu, sedikit cahaya bintang, tiba-tiba membesar. Hujan meteor meledak, satu tembakan jatuh, dan dalam sekejap, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Di atas bumi, bintang-bintang berjatuhan, dan tiba-tiba, suara berderak membuat teriakan di bawah. Sosok Mu Yun berjalan di tanah seolah berjalan di tanah, tidak terpengaruh oleh meteor yang jatuh. Dengan lambayan telapak tangannya, Bai Li Light Wind Swat langsung membunuh siang Yan Tong Tian. Pada saat ini, Yan Tong Tian sudah tidak bisa bersembunyi, melihat pedang itu langsung merenggut. Nyawanya, sampai dia mati, dia hanya percaya bahwa Mu Yun memang mampu membunuhnya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa itu sepertinya tidak ada artinya. Bumi runtuh, dan sosok-sosok itu terkena meteor, dan pada saat ini, para penjaga darah berkerumun untuk menyelesaikan sisa-sisanya. Tidak ada banyak waktu, Mu Yun melayang turun, berdiri diam di tengah hujan. Dia tidak memiliki gangguan saat ini. Di dalam tubuh, perubahan yang mengguncang bumi terjadi lagi. Pembuluh darah ilahi terus-menerus memberi nutrisi. Pada saat ini, tubuh dan jiwa ilahi seperti kekuatan, mendesak pembuluh darah ilahi di tubuh untuk menyebar. Pada saat ini, dia menelan tujuh pil darah geok jiwa ungu yang tersisa, dan bahkan mengeluarkan manik-manik teratai dan menelannya langsung ke perutnya. Tubuhnya menjadi panci peleburan besar saat ini, melelehkan pil, melelehkan manik-manik teratai, melelehkan pembuluh darah surgawinya. Pada saat ini, pembuluh darah ilahi akhirnya sepenuhnya berada di dalam tubuh ilahi mereka sendiri, menyebar ke jaring besar. Jaring besar menyebar, menyebabkan Muyun merasa bahwa tubuhnya juga menjadi lebih ringan saat ini. Luar biasa, Muyun berkata pada dirinya sendiri, tubuh ilahi itu ulet, yang mempromosikan jiwa ilahi yang kuat, dan jiwa ilahi itu kuat. Ini merangsang perkembangan yang kuat dari pembuluh darah ilahi tubuh. Pembuluh darah ilahi menyebar dan mengembun menjadi jaringan pembuluh darah, yang setara dengan meningkatkan tubuh dewa. Sulit, tiga siklus membuat seniman bela diri lebih kuat. Bergantung satu sama lain, mengintegrasikan ketiganya menjadi satu, mengembun menjadi sumber para dewa, adalah sumber kekuatan di mana ranah dewa sejati bergantung untuk bertahan hidup. Muyun secara bertahap memahami penjelasan tentang dewa virtual dan status dewa sejati yang telah dia pelajari sebelumnya. Tetapi pada saat ini, pembuluh darah surgawinya telah tercapai, dan dewa virtual telah mencapai kondisi sempurna. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Kali ini, kekuatannya tidak meningkat, tetapi kemampuan beradaptasinya sangat meningkat. Adaptasi ke ruang alam ilahi, peningkatan adaptasi ini representatif, dan dia sekali lagi dapat sangat meningkat dalam hal kecepatan, kemampuan reaksi, dan kemampuan berpikir. Peningkatan rasa kekuatan membuat Muyun merasakan kekuatan tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Dewa imajiner melengkapi dunia. Pada saat ini, Si Eking mengundurkan diri, memandang Muyun, dan tersenyum, serigala-serigala, apakah Anda telah mencapai alam kesempurnaan dewa kekosongan? Melihatnya, itu alami. Si Eking berkata pada dirinya sendiri, aku, seekor naga. Apakah kamu tidak tahu Long Yan Jing Jing? Aku tidak tahu Longan Jing Jing, tapi aku sudah melihat terlalu banyak lengkeng yang menyipit. Tidak tahu malu, Si Eking berhenti berbicara pada saat ini, dan berkata, apakah kamu perlu mundur? Baru saja menerobos, apakah ada tempat di tubuhmu yang tidak cocok? Tidak masalah. Muyun melihat sekeliling dan berkata, meskipun Lu Junseng muncul, keluarga lu berada dalam situasi yang baik, tetapi jika tiga keluarga besar bersumpah sampai mati, keluarga lu akan kehilangan banyak. Lebih baik mengambil kesempatan ini untuk mencoba trik sulap yang telah kamu kuasai di masa lalu, bagaimana kekuatannya bisa berubah. Oke, keduanya saling memandang dan tersenyum, dan tiba-tiba menembak. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Keesokan harinya, dini hari, hujan lebat berhenti, tetapi suasana suram di Kabupaten Kuang Bin masih tersisa. Di udara, bahkan bau darah belum hilang. Pada saat ini, di aula keluarga lu, Lu Junseng duduk di bagian atas, dan di bawah Lu Soyi dan Lu Renyun berdiri diam, Lu Yuxue, Lu, Yu King, dan Qin San semua berdiri diam. Tapi Muyun sedang duduk di kursi pertama saat ini dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Junseng tersenyum dan berkata, bagaimana hasil dari pertempuran ini? Cerahkan ayah. Lu Soyi menyerahkan tangannya, keluarga Xiao dan keluarga Gu sudah berakhir kali ini, dan rumahnya telah disalin. Adapun keluarga He, kami juga mengirim seseorang untuk menyalinnya. Selanjutnya, saya mendapat kabar bahwa keluarga Yan di Yan Zu memang hancur. Yan Tongtian dan Yan Rufeng meninggal, keluarga Yan benar-benar keluar dari permainan. Namun, keluarga Lin dan Guang Pingtang diam sepanjang malam. Tampaknya kedua pihak tidak terlibat dalam urusan keluarga kuno. Oke, Lu Junseng menganggup dan berkata, Soyi dan Renyun, saudara-saudaramu akan mulai menangani masalah ini. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Ya, Lu Junseng kemudian mengatur segalanya dan menatap Mu Yun sambil tersenyum, kakakmu, kamu sibuk sepanjang malam dan kamu lelah. Kamu harus istirahat dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Ini baik, Suer, kirim Tuanmu untuk beristirahat. Ya, beberapa orang meninggalkan Aula, tetapi Lu Soyi dan Lu Renyun tidak mundur. Sesuatu yang lain, Ayah, Lu Soyi berkata, kami mendapat kabar bahwa keluarga yang digeledah oleh Mu Yun, dan sekarang keluarga Gu, keluarga Xiao, dan Mu Yun, setidaknya ada jutaan kristal dewa, yang merupakan tabungan dari ketiganya, keluarga besar. Saya dibawa ke dalam tas oleh Mu Yun. Baiklah, Lu Junseng melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini tidak akan disebutkan lagi. Ini adalah keluarga He saja. Jika keluarga Lu kita menelannya, itu sudah cukup. Apalagi dengan tiga industri keluarga besar, itu adalah yang paling berharga. Keluarga Lu kita sudah cukup untuk mendominasi. Kabupaten Kuang Bin, puas, mengerti. Ya, Lu Junseng berkata lagi, Mu Yun sangat menyukai keluarga Lu kami, dan putra ini tidak akan mau tinggal di 18 prefektur, dan akan keluar cepat atau lambat, jadi jangan terlalu banyak berpikir. putra mengerti. Oke, Lu Junseng berkata lagi, bagaimana keadaan Mingkun sekarang? Tadi malam banyak konsumsi, sekarang situasi, tidak optimis. Bawa aku untuk melihat. Ya, titik-titik-titik. Pada saat ini, di sisi lain, Lu Yuxue meninggalkan halaman tengah bersama Mu Yun dan Xie King. Sepanjang jalan, para penjaga di rumah Lu menatap Mu Yun dan Xie King dengan antusias di mata mereka. Kemarin, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Mu Yun dan Xie King masing-masing membunuh Yan Tong Tian dan Yan Rufeng, dan dikatakan bahwa Mu Yun juga membunuh tokoh legendaris Yan Dong dan Yan Bayun. Membunuh pembangkit tenaga listrik di ranah para dewa sejati adalah legenda bagi mereka. Lu Yuxue melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah model di hati para penjaga ini sekarang. Saya tidak berani menjadi panutan. Saya hanya melakukan satu hal. Karena saya adalah wakil komandan keluarga Lu, saya secara alami akan melakukan apa yang harus saya lakukan untuk keluarga Lu. Oh, Lu Yuxue berkata lagi, tapi sekarang, ketika Anda mencapai alam kesempurnaan dewa kekosongan, ayah saya bukan lawan Anda, dan potensi di masa depan tidak terbatas. Saya khawatir saya tidak akan mau tinggal di tempat kecil, tempat seperti Nan Zhuo Yu. Apa maksudmu dengan misi? Tidak berarti apa-apa. Lu Yuxue berkata dengan acuh tak acuh, Mu Yun, dengan basis kultivasi Anda untuk meningkatkan kecepatan, jiwa pedang mengerti bahwa Anda dapat menyembah di sekte dewa pedang. Kamu harus melihat dunia yang lebih luas. Oke, Mu Yun berkata terus terang, 18 prefektur wilayah Zhuo Selatan memang bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah, sangat besar. Kamu sekarang adalah pemimpin keluarga Lu kami. Faktanya, bahkan kakekku tidak dapat mengendalikan saudara-saudaramu. Sekarang keluarga Yan Zhuo Yan telah dihancurkan, saya sarankan kamu pergi ke Yan Zhuo. Yan Zhuo, Lu Yuxue berkata lagi, Tentu saja, itu hanya saran. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana Anda memilih. Terima kasih. Kembali ke kamar, Mu Yun dan Si Eking akhirnya menghela nafas lega. Wof, kamu sibuk denganmu, aku akan tidur dulu. Si Eking berkata, berbaring di tempat tidur. Bangun, kamu. Mu Yun menarik Si Eking dan berkata, apakah kamu tidak merasa bahwa Lu Yuxue menyarankan sesuatu kepada kami? Sekarang, di Kabupaten Kuang Bin, keluarga Lu adalah penguasa yang memang layak, dan keluarga Lin akan mengundurkan diri atau binasa cepat atau lambat. Kami berdua memang sangat mengancam keluarga Lu. Apa yang Anda takutkan? Si Eking berkata dengan acu tak acu, Lu Jun Seng berani menjadi gila, aku baru saja membunuhnya. Itu tidak perlu. Mu Yun tersenyum dan berkata, hanya saja kita ditakdirkan untuk menjadi turis. Lebih baik meninggalkan Kabupaten Kuang Ping dan pergi ke Yanzu untuk mengembangkan kekuatan kita sendiri, seperti yang dikatakan Lu Yuxue. Anak Serigala, kamu adalah keturunan seorang penggembala. Di masa depan, kamu akan mewarisi klan kuno yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Untuk kawanan, apa 18 prefektur di wilayah Zuo Selatan, yang sedikit lebih besar? Petik 2 Si Eking berteriak, Yanzu hanyalah sebuah tempat kecil di dingda. Gulungan, melihat penampilan Si Eking yang kurang tepat, Mu Yun mengutuk. Oke, oke, saya pikir kita memang harus pergi ke Yanzu. Di Kabupaten Kuang Ping, saya benar-benar tidak terbiasa. Menggunakan Yanzu sebagai batu loncatan, mari kita lihat situasi di seluruh 18 prefektur dan awan. Lang, Yu Dong Ching, Pusi, Ye Kiyu dan Suan Yueling dari Yuhua Tiangong, serta Zhao Yanming, Zhou Kui, Huo Yuzi, dan lainnya, semuanya datang ke sini. Orang-orang ini datang lebih awal dari kita. Saya tidak tahu apakah mereka masih di sini. Di prefektur Siba. Ya, Mu Yun berkata lagi, hanya dengan menjadi penguasa prefektur, kita dapat melihat visi yang lebih luas dan memahami Zuo Yuzi Selatan dengan lebih baik. Baris, Si Eking mengangguk. Tetapi untuk mengelola negara bagian dan kabupaten, kekuatan bukanlah masalah, tetapi Anda terlalu kekurangan orang. Kurangnya orang. Mu Yun menyipitkan matanya dan berkata, itu belum tentu. Melihat secercah cahaya di mata Mu Yun, Si Eking tahu bahwa orang ini pasti memiliki ide buruk di dalam hatinya. Kamu tidur? Aku akan keluar. Pergi. Titik-titik-titik. Meninggalkan Lumanshen, Mu Yun berjalan di jalan. Pada saat ini, di Kabupaten Kuang Bin, tiga keluarga dari keluarga He, keluarga Xiao, dan keluarga Gu sekarang telah benar-benar jatuh. Penjaga keluarga Lu dan anggota keluarga mulai membersihkan properti tiga keluarga dan bersiap untuk semua dimasukkan ke dalam keluarga Lu. Semua orang mengerti bahwa mulai hari ini, Kabupaten Kuang Bin akan dinamai Lu. Pada saat ini, Guang Pintang masih membuka pintu untuk berbisnis, tetapi baik atas maupun bawah khawatir, hanya Layu, sangat tenang. Ku Yu tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang Guang Pintang. Keluarga Kuno, keluarga Xiao, keluarga He, dan keluarga Yan, empat keluarga besar, dan para dewa sejati semuanya dibantai. Di masa depan, di Kabupaten Guang Ping, keluarga Lu adalah yang terbesar. Tidak akan ada adegan lima harimau yang bertarung di garis depan. Guang Pintang itu selamat dari retakan. Kesenjangan hilang. Dari sudut pandang keluarga Lin, mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan keluarga Lu. Cepat atau lambat, itu akan dimusnahkan atau ditundukkan. Guang Pintang, bisakah itu jauh? Hari ini, di aula Guang Ping, staff tingkat tinggi termasuk Lu Guangyi dan Lu Ping sudah menghilang dari ruang konferensi pagi-pagi sekali. Ini masalah besar. Ku Yu tidak terburu-buru saat ini. Dia benar-benar tidak perlu khawatir. Mu Yun muncul tadi malam, menunjukkan keagungan dan kekuatan supernya, yang telah menyebar di Kabupaten Kuang Bin pagi ini. Karena itu, Lu Guangyi menamainya sebagai manajer umum, dan bahkan jika Guang Pintang pergi, dia masih bisa hidup dengan baik. Pada saat ini, Ku Yu sedang berbaring di kursi Grandmaster di aula, melihat orang banyak yang datang dan pergi, hatinya sangat bahagia. Tuanku memiliki kehidupan yang sangat cik. Pada saat ini, tawa ringan terdengar. Umumnya, Ah, Mu Yun, Oh tidak, Tuanmu. Ku Yu melompat, melihat Mu Yun muncul, dan berkata, Mengapa Tuanmu tidak beristirahat dengan baik tadi malam? Istirahat yang baik, keluar dan lakukan sesuatu sekarang. Mu Yun melambai, bawa aku untuk bertemu Lu Guangyi. Bagus. Ku Yu awalnya ingin mengatakan bahwa Lu Guangyi sedang rapat, tetapi memikirkan identitas dan status Mu Yun, dia segera berhenti dan membawa Mu Yun langsung ke ruang rapat di lantai tiga. Dua sosok berdiri di luar ruang rapat, dan Mu Yun langsung masuk. Pada saat ini, di dalam ruangan, lusinan anggota inti dari status Ku Wang Ping Tang semuanya terkejut. Tuanmu, Lu Guangyi melihat Mu Yun dan segera berdiri untuk menyambutnya. Aku di sini untuk mengatakan sebelumnya, aku akan siap menunggu. Lu Guangyi melengkungkan tangannya pada saat, ini tidak dibutuhkan. Mu Yun menganggup dan berkata, aku di sini, aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kalian semua mundur, tidak perlu untuk. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kebetulan ada di sana, dan itu tepat. Apa yang ingin saya katakan sangat sederhana. Anda semua ada di sini, tepat. Kamu bilang. Mu Yun memandang orang-orang dan menganggup dan berkata, keluarga Lu sekarang telah menduduki Kabupaten Kuang Bin. Saya pikir Anda tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup di sini. Tinggal di Kabupaten Kuang Bin memiliki dua kemungkinan. Itu hilang, dan dua, diambil oleh keluarga Lu. Apapun jenisnya, masa depanmu akan sulit. Aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Jika kamu mau mengikutiku, aku bisa membawamu pergi. Mengikutimu. Lu Guangyi terkejut. Benar. Mu Yun dengan tegas memotong jalur kereta api, ikuti saya, tinggalkan Kabupaten Guangping, dan tiba di Yan Zhu. Keluarga Yan Zhu Yan telah dihancurkan. Sekarang ini adalah kota tanpa pemilik. Saya akan mengambil alih. Saya kekurangan tenaga kerja dan lari Yan Zhu yang besar. Aku pergi, situasinya, setidaknya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Oke, ini yang saya maksud. Jika Anda bersedia, balas saya sebelum matahari terbenam. Jika Anda tidak mau, Anda tidak perlu membalas saya. Saya bersedia. Lu Guangyi buru-buru berkata pada saat ini, kami semua bersedia. Oke, melihat penampilan Lu Guangyi yang tidak sabar, Mu Yun tahu bahwa orang-orang ini juga cemas. Oke, saya akan memberitahu Anda tentang waktu keberangkatan. Bawa saja seseorang dan serahkan sisanya kepada keluarga Lu. Tidak ada kekurangan di Yan Zhu. Iya, kata-kata Mu Yun jatuh dan berbalik dan pergi. Lu Guangyi bergegas mengejar. Sesuatu yang lain. Pemimpin peternakan. Lu Guangyi membungkuh dan berkata, ada satu orang lagi yang juga ingin bertemu dengan Tuan Mu dan mendiskusikan rencana besar. Oh, keluarga Lin. Setelah mendengar ini, Lu Guangyi terkejut dan mengangguk. Patriark Lin Helin, lupakan saja, mereka ingin pergi denganku, jadi mereka akan pergi bersamamu Guangping Tang. Aku pergi. Mu Yun melambaikan tangannya dan langsung pergi. Dia memang lelah, dan sekarang dia ingin kembali dan beristirahat. Pada saat ini, di lantai tiga aula Guangping, di ruang rahasia di sebelah ruang konferensi, tiga sosok berdiri diam. Seorang pria parubaya, dengan pelipis putih dan kulit kemerahan, sekarang ada di dalam ruangan, berjalan-jalan. Di kursi di kedua sisi, seorang pria dan seorang wanita juga sedikit pucat. Ayah, jangan berjalan-jalan. Wanita itu berkata dengan tidak sabar, masalah ini belum mencapai tahap yang kita bayangkan. Feng Wu, pria itu memandang wanita itu dan berkata, Ayah cemas. Bagaimanapun, ini penting saat ini dan itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga Lin kita. Tetapi, oke, jangan bicarakan itu. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan berkata, Feng Yun dan Feng Wu, Anda adalah dua anak paling berbakat dari keluarga Lin kami. Ayah saya telah memutuskan, saya akan mengirim Anda pergi dulu. Ayah, kamu adalah Lin He, kepala keluarga Lin. Di Kabupaten Kuang Bin, tidak ada yang tahu reputasimu. Kamu sangat takut sekarang. Adapun, Lin Feng Wu berkata dengan sedikit enggan. Apa yang Anda tahu? Lin dia marah saat ini. Keluarga lu dapat memecahkan kekuatan awal dari lima dewa sejati. Ayahnya, lu Jun Seng saja, dapat membunuhku. Dia sendiri yang dapat menghancurkan keluarga Lin kita. Sejak zaman kuno, sebuah gunung tidak mentolerir dua harimau. Pada awalnya, lima harimau berkelahi satu sama lain, dan ada batasan antara satu sama lain. Tapi sekarang, di Kabupaten Kuang Bin, keluarga lu adalah harimau, dan kami keluarga Lin hanyalah Siba Inu. Jika kamu tidak pergi sekarang, jika kamu ingin pergi, aku khawatir kamu tidak bisa pergi. Lin dia tampak muram. Ini semua Mu Yun dan Si Eking. Lin Feng Wu mendengus, putra ini terlalu jahat, bahkan bisa membunuh dewa sejati pada tahap awal, itu masih puncak dewa virtual. Bicaralah dengan hati-hati. Lin He segera berkata, Mu Yun sekarang menjadi budak untuk menjadi tuan, apalagi kita, sekarang, bahkan lu Jun Seng harus berterima kasih padanya. Mengerti, di dalam ruangan, Lin Feng Wu dan Lin Feng Yun keduanya berhenti berbicara. Dengan mencicit, pada saat ini, pintu terbuka dan sesosok masuk. Oh lah tuan lu, Patriark Lin. Lin He melihat lu guangi dan buru-buru berkata, bagaimana? Selesai. Lu guangi menganggup dan berkata, Mu Yun baru saja datang dan bersedia membawa kita pergi dari guang pingtang. Pada saat yang sama, dia juga bersedia menerima keluarga Lin. Mendengar ini, Lin He menghela nafas tiba-tiba. Besar. Lin He berkata lagi, bagaimana dengan Mu Yun? Pergi. Hilang. Lin He terkejut. Ya, lu guangi berkata dengan acu tak acu, dia meminta saya untuk memberi tahu Patriark Lin. Jika saya ingin pergi, saya bisa pergi dengan guang pingtang pada waktu itu. Aku bahkan tidak bertemu, jadi aku pergi sekarang. Lin He merasa sangat dalam hatinya saat ini. Kapan dia menderita keluhan seperti itu? Patriark Lin. Lu guangi berkata pada saat ini, mungkin saya terlalu banyak bicara, tetapi ada beberapa hal yang harus saya katakan. Sekarang, di Kabupaten Kuang Bin, satu-satunya orang yang berani menantang Mu Yun adalah Lu Jun Seng. Selanjutnya, Saudara Mu Yun dan Si Eking keduanya memiliki sarana untuk membunuh para pejuang di alam dewa sejati. Mereka berdua benar-benar meninggalkan Kabupaten Kuang Ping dan tiba di Yansu. Kemudian Anda dan saya adalah Menteri Humerus, lebih baik daripada Jika Anda tinggal di Kabupaten Kuang Bin, Anda mungkin ditelan oleh keluarga Lu kapan saja. Itu juga benar, Lin He tersenyum pahit, tentu saja, dia adalah seorang punggawa dan kaisar. Lin Feng Yun berdiri di samping saat ini, dan itu juga penuh dengan perasaan di hatinya. Ketika Mu Yun dan Si Eking dilelang, Lu Yuksue dan Gu King He masih berdebat, tetapi dia akhirnya memilih untuk melihat ke samping. Sekarang tampaknya jika dia membeli Mu Yun dan Si Eking, saya khawatir keluarga Lin sekarang akan mendominasi Kabupaten Kuang Ping. Tidak akan sekarang, dia dan ayahnya sedang menunggu di sini, dan bahkan Mu Yun tidak dapat bertemu satu sama lain. Titik-titik-titik. Kembali di Lumansion, Mu Yun beristirahat selama tiga hari tiga malam penuh tanpa meninggalkan kamar. Selama tiga hari, dia telah memadatkan tubuhnya. Tubuh ilahi, jiwa ilahi, dan nadi ilahi, ketiganya telah mencapai batas yang dapat dicapai dewa virtual saat ini. Kekuatan di tubuhnya melampaui kekuatan tiga puluh naga pada tahap awal dewa sejati biasa, tetapi kekuatan empat puluh naga. Hal ini tidak terlepas dari latihan fisik dan pondasi yang kokoh. Sekarang, apa yang dia coba adalah menyatukan tubuh ilahi, jiwa ilahi, dan pembuluh darah ilahi menjadi satu dan memadatkan asal ilahi. Setelah sumber Tuhan dipadatkan, maka dia berada di tahap awal dewa sejati. Pada saat itu, tubuh dapat terus berkembang dan memperluas sumber para dewa. Kekuatan para dewa akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Pada dasarnya naik, Anda dapat mencapai ranah dewa bumi. Berkomunikasi dengan jiwa bumi dan dapatkan kekuatan ilahi asli yang agung dari bumi. Setelah berhasil bergabung dengan jiwa bumi, kekuatan akan terbang dan mencapai ranah para dewa, yang merupakan jiwa komunikasi. Memiliki sedikit pemahaman tentang alam yang terakhir juga baik untuk kultifasinya sendiri. Sekarang prioritas utama Muyun adalah bagaimana menerobos ke alam dewa sejati. Di seluruh 18 prefektur, ada puluhan ribu seniman bela diri di puncak dewa virtual dan keadaan sempurna dewa virtual, tetapi ada kurang dari 100 seniman bela diri di dewa nyata. Dari sini dapat dilihat berapa banyak promosi orang yang diblokir oleh ambang dewa sejati. Muyun baru saja menerobos ke alam kesempurnaan dewa virtual, dan dia tidak terlalu cemas tentang alam dewa sejati. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Temukan Yunlang. Jika Anda dapat menemukan Yunlang, mungkin Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang ras darah. Meskipun ayahnya telah mulai mengatur kembali para gembala, burung hantu berdarah memiliki pikiran yang dalam, dan Muyun selalu khawatir tentang cara jahat apa yang akan dia lakukan. Jika Anda ingin menemukan raja darah di delapan belas prefektur dan kabupaten, Anda harus menempati prefektur dan menjadi penguasa, sehingga Anda dapat menjangkau kabupaten lain dan belajar tentang berita. Yunlang, kebaikan antara kamu dan aku telah lama terputus, tetapi penipuanmu kepadaku belum berakhir. Malam itu, ada perjamuan besar di Lumanshen, mengundang semua keluarga kecil dan sekte dari kabupaten Kuang Bin untuk datang. Lumanshen sangat meriah. Semua orang tahu bahwa mulai sekarang, keluarga Lu akan menjadi harimau di kabupaten Kuang Bin. Seperti keluarga Yan Zuyian dan keluarga Jiang Zuyang, mereka akan menyatukan seluruh kabupaten Kuang Bin. Mereka yang tidak datang hari ini, saya khawatir mereka tidak perlu datang lagi. Di dalam Lumanshen, ada banyak kegembiraan. Para pemimpin beberapa keluarga kecil dan geng tidak memenuhi syarat untuk mencapai pengadilan menengah Lumanshen. Pada saat ini, di halaman tengah rumah Lu, Lu Junseng, Lu Mingkun dan anggota senior keluarga Lu lainnya, serta Mu Yun dan Si Eking, semuanya menghadiri pertemuan secara bergantian. Termasuk Lin He, kepala keluarga Lin, dan Lu Guangye, kepala Guangpingtang, juga terdaftar. Lu Junseng menarik Mu Yun untuk duduk di sampingnya, keduanya duduk bersama dan mengobrol secara pribadi, semua orang iri. Lu Junseng, itu adalah kepala keluarga Lu saat ini, terutama pria kuat di alam tengah dewa sejati. Mu Yun bisa berbicara dan tertawa dengan Lu Junseng dengan gembira, itu sangat banyak wajah. Hanya saja mereka yang tahu cerita di dalamnya mengerti bahwa sangat sulit untuk mengatakan siapa yang memberi muka. Mu Yun saat ini telah mendapatkan ketenaran di seluruh kabupaten Guangping. Kakakmu, menarik Mu Yun, Lu Junseng tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa teknik pil Mu Yun adalah supernatural, dan penyakit penuaannya tidak dapat disembuhkan bahkan jika dia adalah ahli pil bintang 2, tetapi Mu Yun punya cara. Jadi, lihatlah penyakit Mingkun. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum sedikit. Lu Mingkun adalah orang kuat di puncak tahap awal dewa sejati. Hilangnya kekuatan tempur yang begitu kuat oleh keluarga Lu akan menjadi kerugian besar. Jika Lu Mingkun tidak terluka, dan hanya mengandalkan alam puncak awal dari dewa sejati, keluarga kuno mungkin tidak berani datang dengan begitu lancang. Sekarang Lu Junseng telah merasakan manisnya sendiri, dia berharap Mu Yun akan menyembuhkan putranya. Ini bisa dimengerti. Cedera Patriark Lu adalah sekuel dari menerobos secara paksa alam tingkat menengah. Itu semakin menumpuk, dan sekarang kekuatannya telah jatuh. Bukannya aku tidak bisa menahannya. Hanya saja cedera ini tidak dapat disembuhkan dengan pil Void God. Itu pasti pil divine sumber sejati, tapi aku tidak bisa memperbaiki pil divine sumber sejati sekarang, dan tunggu sampai saya dapat memperbaiki dewa sumber sejati. Pada saat pil, saya pasti akan membantu Patriark Lu memperbaiki pil untuk menyembuhkan penyakit. Bagus, Lu Junseng sangat senang. Lu tua, Mu Yun mulai mengajukan kondisinya sekarang. Saya tahu bahwa tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Sangat penting bagi keluarga Lu untuk mendominasi Kabupaten Guangping. Keluarga Lin dan Guangping Tang keduanya merupakan batu sandungan. Jadi, kedua belah pihak, aku menginginkannya. Anda ingin? Ya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Yansu tidak memiliki pemilik sekarang. Saya akan mengambil alih Yansu. Kemudian, ketika keluarga Lu akan mendominasi Kabupaten Guangping, dan kota-kota di sekitarnya akan dimiliki oleh keluarga Lu, dan saya akan mengambil alih. Saya akan membawa semuanya dari keluarga Yan, keluarga Lin dan Guangping Tang. Dengan cara ini, Kabupaten Kuangbin dan Yansu berdekatan satu sama lain. Kami saling mendukung. Setidaknya kami akan menggabungkan kekuatan di 18 negara bagian dan kabupaten di Zuoyu Selatan, jadi tidak perlu khawatir tentang pelanggaran oleh negara bagian lain dan kabupaten. Mendengar ini, mata Lu Junseng meledak dengan sentuhan energi. Kakakmu, ikut aku. Keduanya langsung pergi. Tetapi pada saat ini, Lu Guangyi dan Lin He dalam keadaan kacau. Apakah Muyun dapat mencapai pembicaraan Lu Junseng? Tetapi ini tentang hidup dan mati mereka. Dan begitu mereka tidak setuju, mereka berdua tidak yakin, Muyun akan memalingkan wajah mereka karena mereka dan keluarga Lu. Keduanya duduk di pin dan jarum. Di sisi lain, Muyun mengikuti Lu Junseng ke sebuah ruangan, dan Lu Mingkun juga mengikuti sekarang. Memasuki ruangan, di depan meja, sebuah gambar gulungan dibuka oleh Lu Mingkun. Kakakmu, lihat. Lu Junseng berkata, telapak tangannya ada di peta. Ini adalah peta Nanzuoyu. Lokasi kami di sudut Tenggara. Tempat seukuran telapak tangan ini adalah Prefektur Siba. Pada peta ini, meskipun distribusinya tidak merata di timur, Barat, Selatan dan Utara, secara kasar dapat dilihat bahwa itu ditempati oleh empat sekte besar. Sekte Dewa Pedang, Pavilion Jiuksing, Aula Suanming, Lembah Tongtian. Lu Junseng mengklik peta dan berkata, keempat sekte ini, adalah penguasa wilayah Zuo Selatan. Tidak ada yang menghentikan mereka di wilayah Zuo Selatan. Ada banyak gesekan antara empat sekte besar, tetapi tidak ada pertempuran besar. Dan delapan belas kabupaten prefektur kami bertahan di celah-celah. Antara Pavilion Jiuksing dan sekte Dewa Pedang, sebagai zona penyangga, selama ratusan tahun, dua sekte besar tidak melakukan apapun kecuali merekrut murid di delapan belas kabupaten prefektur. Petik 2, Empat sekte besar ini, jangan menyebut mereka untuk saat ini. Aku akan melihatnya lagi, Brodermu. Lu Junseng berkata, membuka peta lagi. Peta ini ditandai dengan luas delapan belas negara bagian dan kabupaten. Delapan belas prefektur, setelah memperbesar, inilah masalahnya. Kuangbin, Yanzu dan Changsu, tiga prefektur utama, semuanya ada di timur. Lebih jauh ke barat, mereka adalah kabupaten Changshan, Yezu, Jiangsu, kabupaten Sanyuan, dan kabupaten Tianchang. Empat negara bagian dan empat kabupaten ini memiliki cabang di timur dari delapan belas negara bagian dan kabupaten. Ada masalah besar dan kecil satu sama lain. Lu Junseng menunjuk ke barat dan berkata, kekuatan keseluruhan dari sembilan prefektur di barat lebih kuat daripada di timur. Mereka adalah Tongsu, Kabupaten Donghuang, Bingsu, Yusu, Kabupaten Siping, Langsu, dan Cuansu, Kingsu, Prefektur Sanyang, Prefektur Danyang, sepuluh prefektur dan kabupaten teratas. Mu Yun melihat peta dan diam-diam menuliskan lokasi negara bagian ini. Sulit untuk mengatakan sekarang di bagian timur. Situasinya kacau dan sangat beragam. Dikatakan bahwa ada beberapa orang yang bangga di timur. Sekarang di sepuluh negara bagian dan kabupaten besar di bagian timur, beberapa pemimpin telah diganti. Oh, misalnya, di Kabupaten Sanyang, Tuan Daerah Terbunuh, dan Tuan Daerah yang baru diangkat bernama Yu Dongqing. Orang ini dikatakan telah naik dari alam bawah, dan kekuatannya telah meningkat pesat, untuk menyatukan Kabupaten Sanyang. Sekarang dia siap untuk memakan daerah tetangga Danyang. Yu Dongqing, Mu Yun terkejut. Apakah kamu tahu kakakmu? Memahami. Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya musuh Bebu Yutan. Mendengar ini, Lu Jun Seng bergidik. Tapi berita ini sangat mengejutkan Mu Yun. Di dunia peri, Yu Dongqing muncul setelah kematian Yuhua Feng, penguasa Istana Surgawi Yuhua di sisi terang, tetapi orang ini, bakat dan kekuatannya tidak luar biasa, tampaknya ketika dia tiba di dewa, dia mengambil mati. Ada juga beberapa orang kuat yang juga telah mengubah penampilan berbagai negara bagian dan kabupaten. Dikatakan bahwa ada orang yang kuat, dan menakutkan untuk memasuki basis budidaya. Tiga negara bagian dan kabupaten Bingzu, Yuzhu, dan Kingzu yang cukup kontradiktif sebenarnya bersatu. Lu Jun Seng tercengang. Berita ini membuat Mu Yun sangat terkejut. Lu Jun Seng melambaikan tangannya dan berkata, ambil jauh, tarik jauh. Saya berbicara tentang bagian barat distrik, delapan prefektur dan kabupaten utama. Sebenarnya, kabupaten Kuang Bin kami adalah yang lebih lemah. Lu Jun Seng tersenyum pahit, prefektur dan kabupaten lain pada dasarnya didominasi oleh satu keluarga, tetapi kabupaten Kuang Bin memiliki lima keluarga besar. Mereka tampaknya sangat kuat, tetapi mereka semua bekerja secara mandiri. Dan jika Anda, Tuan Mu, berpikir tentang perkembangan Yanzu, maka seperti yang Anda katakan, Kuang Bin dan Yanzu bergabung. Kami jauh lebih baik daripada negara bagian dan kabupaten lain. Lu Jun Seng melanjutkan, Saudaramu, Lihat. Pertama-tama, kabupaten Yanzu dan Guangping berada di barat dan tidak ada musuh di belakang mereka. Di utara Yanzu adalah Changsu, dan di timur adalah tiga prefektur dan kabupaten Yezu, Jiangsu, dan kabupaten Sanyuan. Untuk selatan kabupaten Kuang Bin adalah kabupaten Tianchang. Adapun kabupaten Changshan, itu lebih jauh dari kabupaten Kizu, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Mu Yun masih mendengarkan dengan sabar, dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Lu Jun Seng. Kakakmu sudah khawatir. Aku tidak akan lupa. Aku mengatakan banyak hal kepada brodermu, hanya ingin mengambil tempat ini. Lu Jun Seng mengarahkan telapak tangannya ke atas dan bawah peta kabupaten Tianchang. Kabupaten Tianchang. Ya, Lu Jun Seng sekali lagi berkata, kami sekarang memulihkan diri, dan hanya membutuhkan waktu satu tahun. Dalam satu tahun, Kuang Bin dan Yan Zhu diselesaikan, dan kami dapat menyerang di sini. Di kabupaten Tianchang, Tianchangmen adalah satu-satunya keluarga, tetapi baru-baru ini, dikabarkan bahwa Dewa Tianchangmen sudah mati, dan itu tidak mungkin lagi. Dan kedua putranya, Tian Yuzi dan Tian Jing, menjadi dua, dan mereka mulai memperebutkan kekuasaan, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Dalam satu tahun, mereka pasti akan kacau. Kemudian, kami memiliki kesempatan untuk memenangkan ini, dalam satu gerakan, kota. Sumber daya dari tiga kabupaten dan kota ada di tangan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya Old Shepherd semuanya tersedia, dan tingkat pertumbuhannya akan lebih cepat. Pada saat itu, tiga prefektur dan kabupaten di kabupaten Sanyuan, Jiangsu, dan Yezu, kita mungkin tidak dapat merencanakan dengan lambat. Melihat keinginan Lu Jun Seng untuk mencoba, Mu Yun tidak bergerak. Tapi apa yang dikatakan Lu Jun Seng masih membuatnya tersentuh. Sumber daya pelatihan. Di alam dewa, kristal dewa adalah suatu keharusan untuk berkultivasi, dan pil dewa serta artefak juga sangat diperlukan. Jika Anda ingin menduduki ini, Anda harus menyembah sekte dan mendapatkan sumber daya, atau menduduki kota sendiri, menjadi penguasa domain, dan mencari sumber daya untuk budidaya. Selanjutnya, Mu, ada poin terpenting. Saat ini, 10 negara bagian dan kabupaten utama di bagian timur saling menelan. Jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan lebih awal, kita mungkin, cepat atau lambat akan dianeksasi. Petik 2 Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Bisa mempertimbangkannya, Mu Yun membuka mulut dan berkata, saya tidak tahu kebenaran tentang gerbang Tian Chang. Jangan bergerak dengan enteng, tapi kita bisa mengaturnya terlebih dahulu dan tiba di Yan Zhu, keluarga Lin dan Guang Pintang. Saya akan memegangnya dengan kuat, di tangan saya, saya yakin Tuan Lu dapat mengaturnya. Tidak masalah, mereka berdua hanya memesan makanan dan minuman, dan berbicara dengan seksama di dalam ruangan. Semalam, Mu Yun juga belajar dari Lu Jun Seng tentang 18 prefektur di wilayah Zuo Selatan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika Mu Yun tiba di halaman depan, dua sosok berdiri di depannya. Itu Lu Guang Yi dan Lin He yang menatap Mu Yun dengan mata besar dan mata kecil, semua mata merah, jelas mereka tidak tidur sepanjang malam. Hah, apa yang kalian berdua masih lakukan di sini? Yang itu, Lu Guang Yi ragu-ragu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hal-hal yang dibicarakan oleh pemimpinmu. Membicarakannya, apa itu, Mu Yun bahkan lebih bingung. Lin He berkata dengan getir, ini keluarga Lin dan Guang Pintang kami, mengikuti Tuan Mu ke Yansu. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua masih tinggal di sini karena kejadian ini. Dengarkan kalian berdua, Mu Yun berkata lagi, aku berkata, aku membawamu, aku membawamu, dan aku berbicara dengan Tuan Lu kemarin, dan itu bukan tentang ini. Kalian berdua punya waktu untuk khawatir, jadi lebih baik pulang dan bersiap-siap. Tiga hari kemudian, berangkat, tiba di Yansu, dan mulai mengambil alih industri keluarga Yan. Apa, ah apa, keluar, Mu Yun mengomel sepanjang malam, kelelahan, sekarang saatnya untuk beristirahat. Lu Guangyi dan Lin He buru-buru pergi. Mereka mengira Mu Yun sedang berdiskusi dengan Lu Jun Seng, tetapi semuanya sudah diselesaikan. Mu Yun berkata tidak, sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan di luar, Mu Yun sekarang memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Lu. Tiga hari kemudian, tim Guangping Tang dan Lin menyelesaikan istirahat mereka dan bersiap untuk berangkat. Sepanjang jalan, tim perkasa mendekati lebih dari 5 ribu orang, dan Mu Yun dan Si Eking hanya membawa beberapa rombongan. Di luar rumah Lu, Lu Jun Seng menyuruh Mu Yun pergi dengan wajah ramah. Ayah, dengan cara ini, Mu Yun sekarang mendominasi satu sisi. Dengan kemampuannya, saya takut di masa depan. Aku takut bagaimana, Lu Jun Seng berkata ringan, dengan kemampuannya saat ini, aku tidak bisa membunuhnya, belum lagi ada Si Eking, dan cedera Ming Kun hanya bisa dilakukan olehnya. Mengandalkan dia, dia hanya seorang alkemis surgawi bintang satu. Kau tahu sial, Lu Jun Seng mengutuk dan bersenandung, anak ini akan menjadi Long Siang Wan Li di masa depan. Kami akan berteman dengannya sekarang. 18 prefektur dan kabupaten masih bisa mendapatkan bagian, tetapi jika Anda menyinggung dia, 18 prefektur itu tidak akan menjadi pijakan kami. Yah, Mu Yun baru saja tiba di Yansu. Pasti membutuhkan banyak tenaga kerja. Kamu dapat mengiriminya beberapa orang yang berguna dan pintar. Yah, Lu Jun Seng mengerti bahwa Mu Yun saat ini adalah seekor elang yang terbang tinggi, mulai menunjukkan antek-anteknya. Yuk, Lu Jun Seng memandang cucunya dan berkata, karena Sekte Dewa Pedang telah mengakuimu, kapan kamu akan dilaporkan? Sekte Dewa Pedang memberi cucunya tiga tahun. Dalam tiga tahun, jika kamu menerobos ranah Dewa Sejati, kamu bisa menjadi murid Sekte Luar. Kemudian kamu bisa melapor ke Sekte Dewa Pedang. Mendengar ini, Lu Jun Seng menghela nafas. Di 18 prefektur Zuoyu Selatan, ranah Dewa Sejati sudah kuat. Tetapi di dalam raksasa Sekte Dewa Pedang, ranah para Dewa Sejati, tetapi hanya memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Luar. Saya mendengar bahwa di dalam Sekte Dewa Pedang, para murid dari Sekte Luar semuanya berada di alam Dewa Sejati, dan memang benar bahwa murid dalam, setidaknya di alam Dewa Bumi, adalah murid bergelar yang bisa mendapatkan gelar Dewa Sekte Pedang. Lu Jun Seng menghela nafas dan berkata, Yuk Sue, kamu menjadi murid Sekte Luar Sekte Dewa Pedang. Kakek tidak memiliki harapan yang tinggi padamu. Jika kamu bisa memasuki Sekte Dalam di masa depan, keluarga Lu Kami ada di Prefektur Siba, jadi tidak ada yang takut. Dia harus bekerja keras. Oke, titik-titik-titik. Setelah mengemudi untuk waktu yang lama, semua orang akhirnya tiba di kota Lingyun, antara Yan Zhu dan Kabupaten Guangping. Cu Yan, Liu Shen dan Lusinan murid pengawal kesembilan semuanya menunggu saat ini. Di luar gerbang kota, ratusan penjaga darah berdiri dengan tenang, dan puluhan penjaga juga menunggu dengan penuh semangat. Komandan melihat Mu Yun, Liu Shen dan Cu Yan semuanya memberi hormat. Yah, mulai hari ini, tidak perlu memanggilku Komandan, Yan Zhu, sekarang itu milikku, pengawal kesembilanmu, keluarga Lu juga telah mentransfernya kepada aku. Setelah mendengar ini, Cu Yan dan Liu Shen keduanya tersenyum. Mereka telah lama melihat bahwa mengikuti Mu Yun dapat mencapai hal-hal besar. Sekarang tampaknya memang demikian. Sekarang, Mu Yun telah menjadi penguasa Yan Zhu, dan itu adalah penguasa Mu Zhu. Pertama atur semua orang untuk pergi, ke kota untuk beristirahat, ayo cepat besok. Ya, tiba-tiba, semua orang memasuki kota. Tim perkasa memang merepotkan untuk berbaris, jika tidak, dengan kecepatannya saat ini, tidak akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai Yan Zhu dari Kabupaten Guangping. Dipromosikan kekeadaan sempurna dari dewa virtual, kecepatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dengan pengaturan yang tepat, Mu Yun pergi ke mansion tuan kota untuk berlatih di ruangan yang sudah diatur. Saat ini, jika Anda ingin menerobos ranah dewa sejati, Anda perlu mengintegrasikan tubuh ilahi, jiwa ilahi, dan nadi ilahi Anda sendiri dengan erat sepanjang waktu sehingga ketiganya benar-benar dapat bergabung. Mu Yun sangat berhati-hati di setiap langkah. Hal-hal yang meningkatkan ranah tidak pernah cemas. Begitu berada di alam abadi, dia kehilangan banyak waktu beberapa kali, menyebabkan Yuner dan Yair yang tiba di alam abadi bersamanya melampaui diri mereka sendiri. Tapi dia tidak terburu-buru. Begitu fondasi suatu alam tidak stabil, itu pasti akan menunda latihannya di masa depan. Pada saat di dunia peri, dia sangat berhati-hati dalam mengendalikan alam setelah dia dilahirkan kembali, belum lagi kesenjangan alam yang belum banyak dia alami sekarang. Di malam hari, dengan angin sepoi-sepoi seperti air, Mu Yun terbang ke atap dan menatap ke langit. Dunia kecil, dunia besar, dan alam dewa sampai sekarang selalu seperti ini, tetapi kali ini berbeda. Disinilah takdirnya berada, alam dewa adalah tujuan akhir. Dalam kehidupan ini, selama dia dapat mencapai puncak alam dewa, dia benar-benar dapat menjaga mereka tentang para gembala, tentang ayahnya, tentang ibu dan istrinya. Oke, itu hanya angin sepoi-sepoi, dan ada niat membunuh di udara. Aku, tiba-tiba, tiga sosok, mengambil keuntungan dari kegelapan, datang ke atap dan mengepung Mu Yun. Menyerangku, melihat ketiga sosok itu, Mu Yun tersenyum ringan, siapa yang mengirimmu ke sini? Berhenti bicara omong kosong, kan, Mu Yun? Kamu tidak harus pergi ke Yansu. Malam ini, ini tanggal kematianmu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketiga sosok itu langsung melesat. Mengusir, tiga semburan udara terdengar pada saat ini, dan tiga pedang panjang langsung meledak di depan mereka bertiga. Melihat adegan ini, Mu Yun mencibir. Ini hanya masalah hidup dan mati. Dengan jentikan pedang panjang, ketiga sosok itu mundur pada saat ini. Sangat kuat, salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan terkejut, berita itu salah. Orang ini adalah dewa virtual yang sempurna. Mundur. Tiba-tiba, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak mencoba, dan hanya ingin pergi. Semua datang, apa yang kamu lakukan? Begitu Mu Yun bertarung, dia menyimpulkan bahwa mereka bertiga berada dalam kondisi sempurna dari dewa kekosongan. Pembunuh keadaan sempurna dari dewa virtual bergerak yang dapat diundang untuk bunuh diri, setidaknya penguasa suatu daerah. Bagaimana mungkin Mu Yun membiarkan mereka melarikan diri? Langit menderu angin dan ombak, pedang terbanting, dan angin pedang, seperti gelombang laut, langsung menuju ke pembunuh. Pembunuh itu berbalik untuk memblokir, tetapi seluruh pedang langsung ditolak oleh Mu Yun, dan tubuh pedang itu terengah-engah dan memotong tubuhnya. Ketika dua lainnya melihat adegan ini, di mana masih ada setengah hati untuk bertarung, mereka melarikan diri dengan putus asa. Salah satu dari mereka bahkan menyesap obatnya, dan kecepatannya meroket lagi. Tapi dia cepat, kecepatan Mu Yun lebih cepat. Senjata matahari semesta. Dengan tembakan langsung, pria yang berlari lebih cepat itu langsung tertusuk tombak dan mendarat di tanah dengan raungan.